Lalu siapa sebenarnya dia? Melihat wajah Qin Fei Yang yang tidak percaya, Zhao Tai Lai dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Nama belakangnya adalah Dong Zheng Yang. Kata Qin Fei Yang. Itu benar. Pemuda berpakaian hitam itu adalah Dong Zheng Yang. Dia secara alami sangat akrab dengan Dong Zheng Yang. Sudah berapa lama? Dia benar-benar telah menembus puncak alam kaisar tempur bintang sembilan. Itu juga sulit dipercaya. Apa yang dialami Dong Zheng Yang selama beberapa tahun ini? Suara mendesing. Tiba-tiba, Dong Zheng Yang bergegas menuruni gunung. Auranya tertahan hingga ekstrim, seperti hantu yang berjalan di malam hari. Apa yang ingin dia lakukan? Zhao Tai Lai curiga. Tapi kemudian, wajahnya berubah, dan dia mengirimkan suaranya, Tuan Muda, sepertinya dia mengincar kedua wanita itu. Qin Fei Yang memandang Dong Zheng Yang, lalu memandang Zhao Suanger dan orang lain di tepi danau, dan tidak bisa menahan cemberut. Apa yang ingin dilakukan Dong Zheng Yang? Suara mendesing. Tang Hai tiba-tiba bergegas menuju Dong Zheng Yang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin yang mengejutkan. Qin Fei Yang tertegun, dan buru-buru mengirimkan suaranya, jangan sakiti dia. Mengerti. Tang Hai bahkan tidak menoleh saat dia menjawab. Ayo pergi dan lihat. Qin Fei Yang berkata kepada Zhao Tai Lai dan bergegas menuju danau. Zhao Tai Lai, Fire Piton, dan Golden Divine Leopard saling memandang dan segera mengikuti. Sangat cepat. Dong Zheng Yang mengintai di dekat Zhao Suanger dan orang lainnya, bersembunyi di balik semak, mengawasi mereka berdua. Adapun Dong Zheng Yang yang bersembunyi di kegelapan, Zhao Suanger dan orang lain sama sekali tidak menyadarinya. Kedua wanita ini sungguh ceroboh, berani berkultifasi mengasingkan diri di tempat seperti itu. Qin Fei Yang sangat kesal. Sumber airnya sungguh menakjubkan. Bisa dikatakan surga, tapi juga neraka. Karena di tempat seperti itu, terdapat berbagai macam bahaya yang tersembunyi. Menabrak. Tiba-tiba, Dong Zheng Yang mengaktifkan jiwa pertarungannya. Rantai besi hitam pekat muncul. Itu setebal lengan, dan seperti ular berbisa yang berlari menuju Zhao Suanger dan temannya. Tidak baik. Hati Qin Fei Yang tenggelam. Apa itu? Zhao Tai Lai memandangnya dengan curiga. Qin Fei Yang berkata dengan suara rendah, jiwa juangnya dapat membekukan orang dalam kehampaan. Diperbaiki dalam kehampaan. Zhao Tai Lai tercengang. Itu benar. Selama mereka terikat oleh rantai besi, Zhao Suanger dan saudara laki-lakinya tidak akan bisa bergerak. Mereka akan seperti ikan di talenan, menunggu untuk disembeli. Kata Qin Fei Yang. Sangat menakutkan. Zhao Tai Lai terkejut dan bertanya, apakah kita akan menyelamatkan mereka? Tunggu sebentar. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Aku sudah menunggumu. Sebelum dia selesai berbicara, Zhao Suanger dan pria lainnya tiba-tiba membuka mata mereka. Tatapan mereka mengarah langsung ke Dong Zeng Yang, mata mereka bersinar dengan cahaya dingin yang intens. Hmm. Apakah mereka sengaja menunggu Dong Zeng Yang? Bagaimana situasinya? Qin Fei Yang tercengang. Dentang. Diiringi dengan suara logam yang menusuk telinga, pedang seukuran saku menyapu dari belakang Zhao Suanger. Itu sangat jernih, seperti kristal, memancarkan kilau kabur. Sepertinya ini adalah jiwa pertarungannya, jantung pedang ilahi. Gumam Qin Fei Yang. Kemampuan magis bawaan, domain pedang. Zhao Suanger berteriak lagi, pedang seukuran saku itu tiba-tiba bergetar, mekar dengan cahaya cemerlang. Mengikuti dengan cermat. Untayan pedang ki muncul dan melesat ke segala arah. Sebentar lagi. Batas pedang ki ribuan kaki muncul entah dari mana. Kalian benar-benar sulit untuk dihadapi. Dong Zeng Yang mengerutkan kening. Kamu tahu bahwa kami sulit untuk dihadapi, tetapi kamu masih tetap tinggal. Zhao Suanger mendengus dingin. Di dalam perbatasan, pedang perang yang tak terhitung jumlahnya muncul. Setiap pedang pertempuran memiliki panjang tiga kaki, lebar tiga jari, dan sepertinya terbuat dari besi dingin, memancarkan ketajaman yang menghancurkan dunia. Dalam sekejap mata, jiwa pertarungan Dong Zeng Yang bergegas menuju perbatasan. Dentang. Melihat ini, Zhao Suanger melambaikan tangannya yang seperti batu giok. Pedang pertempuran di perbatasan tiba-tiba bergerak maju. Diiringi dentang yang keras, rantai besi itu terpotong-potong dalam waktu singkat. Rasanya pedang pertempuran itu seperti penggiling daging. Apapun yang memasuki batas itu akan hancur berkeping-keping. Dengan hancurnya jiwa pertarungannya, tubuh Dong Zeng Yang sedikit gemetar. Jejak darah segera mengalir dari sudut mulutnya, dan wajahnya sedikit pucat. Apakah kamu melihat itu? Kamu sama sekali bukan lawan kami. Zhao Suanger berkata dengan bangga. Feng Ling Er berdiri di samping dan tidak bergerak dari awal sampai akhir. Melihat Dong Zeng Yang di sisi berlawanan, ada sedikit ejekan di wajahnya. Qin Fei Yang memandang Zhao Suanger dan bergumam, gadis kecil ini, dia dulunya sedikit lucu. Bagaimana dia bisa menjadi begitu tangguh sekarang? Zhao Suanger adalah orang pertama yang dia temui di kota Iron Ox selain Lin Yi. Karena itu, dia sangat jelas tentang karakter Zhao Suanger. Bukan berarti dia lembut dan cantik, tapi dia juga bisa dikatakan wanita cantik. Tapi sekarang, dia hanya bisa melihat kekuatan biadab dalam dirinya. Ini tidak benar. Aku bukan lawanmu. Dong Zeng Yang bergumam sambil memandang Zhao Suanger dan Feng Ling Er. Matanya berangsur-angsur menjadi sunyi senyap. Ledakan. Tiba-tiba, aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Apa? Begitu aura ini muncul, tidak hanya Qin Fei Yang, bahkan Zhao Tai Lai dan yang lainnya juga mengubah ekspresi mereka. Karena ini adalah aura binatang. Tampaknya di dalam tubuh Dong Zeng Yang, ada seekor binatang menakutkan yang sedang tidur. Pada saat ini, Dong Zeng Yang sedang membangunkannya. Auranya semakin kuat dan kuat. Zhao Suanger dan Feng Ling Er memandang Dong Zeng Yang, dan ekspresi mereka berangsur-angsur menjadi bermartabat. Mengaum. Setelah sekitar beberapa napas, Dong Zeng Yang mengangkat kepalanya dan meraum. Itu benar-benar seperti binatang buas yang mengaum. Pada saat ini, seluruh tubuhnya juga dipenuhi aura pembunuh yang luar biasa. Mengikuti dengan cermat. Pemandangan yang lebih menakjubkan pun muncul. Mereka melihat tubuh Dong Zeng Yang semakin membesar. Pakaian di tubuhnya terkoyak-koyak. Otot-ototnya menonjol tinggi. Dalam waktu kurang dari tiga napas. Ia menjadi raksasa dengan tinggi lebih dari sepuluh meter. Aura menakutkan, dengan dia sebagai pusatnya, berguling ke segala arah. Seluruh sumber air rata dengan tanah dalam sekejap. Apa-apaan ini? Zhao Suanger dan Feng Ling Er saling berpandangan, dan wajah mereka sedikit pucat. Bukan lawanmu. Aku tidak tahu dari mana kalian berani mengucapkan kata-kata menghina seperti itu kepadaku. Dong Zeng Yang meraung, rambut hitamnya berkibar. Tinjunya, yang sebesar batu kilangan, menghantam Zhao Suanger dan Feng Ling Er. Penghakiman pedang suci. Zhao Suanger mendengus dingin, dan aura pertarungannya melonjak. Pedang perang muncul dan menebas tangan Dong Zeng Yang. Retakan. Namun, dalam sekejap, pedang pertempuran itu hancur. Tubuh halus Zhao Suang bergetar, dan darah mengucur dari sudut mulutnya. Sangat kuat. Qin Fei Yang terkejut. Seseorang harus mengetahuinya. Penghakiman pedang suci yang dikembangkan Zhao Suanger juga merupakan seni pertarungan yang sempurna, tapi itu benar-benar dihancurkan oleh pukulan Dong Zeng Yang. Tubuh iblis hitam, tubuh iblis tak terkalahkan, hancurkan untukku. Dong Zeng Yang meraung lagi, dan sebuah tinju menghantam keduanya. Kekuatan mengerikan itu bahkan mengubah kehampaan. Jangan sombong, satu pedang untuk menghancurkan jiwa. Zhao Suanger tidak yakin, dan seberkas cahaya melintas di langit, merobek bumi. Mata Dong Zeng Yang penuh dengan penghinaan, dan dia langsung meninju. Cahaya itu langsung runtuh, tanpa ada perlawanan. Bagaimana ini mungkin? Zhao Suanger tercengang. Tubuh iblis hitamnya adalah seni dewa. Feng Ling Er tiba-tiba berkata. Seni ilahi. Mata Zhao Suanger bergetar. Biarkan aku merasakan betapa menakutkannya tubuh iblis hitamu. Feng Ling Er melangkah keluar, dan tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan kilat. Itu benar. Itu adalah kilat, berwarna emas. Gumpalan petir emas melintas di tubuhnya, memancarkan aura destruktif. Bahkan, bahkan matanya telah berubah menjadi emas, dan pada saat ini, matanya juga meledak dengan kilat. Kemudian, kelima jarinya tiba-tiba mengepal, mengangkat lengannya, dan meninju tangan Dong Zeng Yang. Tubuhnya tidak berubah. Jadi kepalan tangannya sama besarnya dengan orang biasa. Di bawah kepalan tangan Dong Zeng Yang yang seukuran batu kilangan, tinjunya sekecil semut. Namun, ketika kedua tinju, satu besar dan satu kecil, bertemu, keduanya justru dipaksa mundur beberapa langkah di saat yang bersamaan, menunjukkan situasi yang seimbang. Ini berarti itu. Kekuatan tinju Feng Ling Er sama sekali tidak kalah dengan tinju Dong Zeng Yang. Kaka, luar biasa. Zhao Suanger berlari ke sisi Feng Ling Er dan terkikik. Feng Ling Er tersenyum bangga dan berkata, Tentu saja, aku tidak bisa membiarkanmu mencuri semua pusat perhatian sendirian. Luo Dan, Feng Ran Ran, ketika aku berada di kuil, kenapa aku tidak menyadari bahwa kamu begitu luar biasa? Dong Zeng Yang membuka mulutnya. Suaranya seperti bel, memekatkan telinga. Itu karena kami tidak menonjolkan diri. Zhao Suanger mengangkat kepalanya, seperti seorang putri kecil yang bangga. Zhao Tai Lai tertegun, memandang Qin Fei Yang, dan mentransmisikan suaranya, Tuan Muda, mereka sudah saling kenal sebelumnya. Iya, kami semua memasuki kuil bersama-sama. Namun, Dong Zeng Yang mungkin belum mengetahui identitas asli mereka. Kata Qin Fei Yang. Tetap low profile. Dong Zeng Yang mengangkat kepalanya dan tertawa. Apa yang Anda tertawakan? Zhao Suanger tidak puas. Dong Zeng Yang berhenti tertawa, menatap mereka berdua, dan berkata, Kekuatanmu memang sangat kuat, tapi... Tapi apa? Feng Ling Er mengangkat alisnya. Tubuh iblis surgawi. Dong Zeng Yang tidak menjawab. Dengan suara gemuruh, aura berdarah keluar dari tubuhnya seperti air pasang. Rambut panjang dan matanya langsung berwarna merah darah. Auranya bahkan lebih mengejutkan. Ledakan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia melayangkan pukulan ke arah mereka berdua lagi. Feng Ling Er tidak mundur. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan kilat emas menghancurkan bumi. Ledakan. Dua tinju, satu besar dan satu kecil, bertabrakan sekali lagi. Engah. Feng Ling Er segera mengeluarkan setegup darah. Seperti meteorit, dia menabrak tanah di belakangnya. Seluruh tubuhnya tiba-tiba tampak hancur, dan wajahnya pucat. Ini. Zhao Suang Er tercengang. Kekuatan ini terlalu menakutkan, bukan. Jika kamu hanya memiliki kekuatan ini, maka inilah akhirnya. Dong Zeng Yang tertawa. Rambut merah darahnya menari-nari di belakangnya, seolah-olah iblis surgawi yang tak tertandingi telah turun, dan aura pembunuhnya sangat mengerikan. Orang ini menjadi semakin menakutkan. Saya sangat menantikan pertarungan dengannya. Gumam Kin Fe Yang. Zhao Tai Lai tertegun dan bertanya dengan ragu, pertempuran yang mana? Karena alasan tertentu, cepat atau lambat akan ada pertarungan antara dia dan aku. Kin Fe Yang tersenyum. Jadi begitu. Zhao Tai Lai tiba-tiba mengerti dan berkata pada dirinya sendiri, meskipun kekuatannya memang tidak buruk, dibandingkan denganmu, masih ada celah yang besar. Tidak ada ketegangan tentang kekalahan telaknya. Waktu perlahan akan mengubah segalanya. Seberapa kuat dia di masa depan? Tidak ada yang bisa membayangkan. Jadi masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan sekarang. Sudah waktunya menghentikan mereka. Kalau tidak, seseorang pasti akan mati. 1712. Hem. Melihat Kin Fe Yang yang tiba-tiba muncul, mereka bertiga sedikit terkejut. Kin Fe Yang menatap Dong Zeng Yang dan berkata sambil tersenyum, teman lama, sudah lama tidak bertemu. Ini benar-benar kamu. Dong Zeng Yang memandang Kin Fe Yang, yang tubuhnya terus menyusut, dan mata berdarah serta rambutnya yang berdarah berangsur-angsur kembali normal. Ya, ini aku. Kin Fe Yang mengangguk. Mengapa kamu di sini? Dong Zeng Yang mengeluarkan kemeja, memakainya, dan bertanya dengan curiga. Aku kebetulan lewat. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu. Kin Fe Yang berkata sambil tersenyum. Dong Zeng Yang tertegun dan menggelengkan kepalanya, saya kira tidak akan ada kebetulan seperti itu. Baiklah. Saya akui, saya sudah lama di sini, tapi saya tidak muncul. Kata Kin Fe Yang. Dong Zeng Yang mengangguk, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia memandang Kin Fe Yang sejenak dan berkata dengan heran, kultifasimu. Itu benar. Aku sudah menerobos ke alam dewasemu. Kin Fe Yang mengangguk. Sangat cepat. Dong Zeng Yang tercengang. Orang ini telah menerobos ke alam dewasemu. Zhao Suanger dan Feng Ling Er juga terkejut. Feng Ling Er berkata, hati-hati, jangan ungkapkan kekurangan apapun dan biarkan dia mengetahui identitas kita. Aku tahu. Zhao Suanger mengangguk tanpa jejak. Setelah Dong Zeng Yang sadar kembali, dia memandang Kin Fe Yang dan berkata, biarkan saya menguji kekuatanmu. Ledakan. Begitu dia selesai. Dia mengambil langkah maju, kipertempurannya diluncurkan, dan meninju ke arah Kin Fe Yang. Kin Fe Yang tersenyum, mengangkat lengannya, mengulurkan jari telunjuknya, dan dengan lembut menekan ujung jarinya ke tangan Dong Zeng Yang. Pada saat itu, lengan Dong Zeng Yang berhenti di udara. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia berikan, dia tidak bisa maju bahkan setengah inci. Dia merasa ujung jari Kin Fe Yang seperti gunung yang tidak dapat diatasi di depan tinjunya. Dong Zeng Yang dengan tegas menarik lengannya dan berkata sambil tersenyum, kekuatan dewa palsu memang menakutkan. Kekuatanmu saat ini juga lumayan. Namun, ada sesuatu yang tidak dapat kupahami. Bagaimana kamu bisa memasuki situs dewa? Aku tidak melihatmu saat itu. Kin Fe Yang curiga. Dong Zeng Yang menghela nafas, ceritanya panjang. Saya memasuki situs dewa dengan mengikuti pengajar kekaisaran. Berbaur dengan guru kerajaan. Kin Fe Yang terkejut. Iya. Saya membunuh seorang penegah hukum dari balai penegakan hukum dan menyamar sebagai penegah hukum untuk menyelinap masuk. Kata Dong Zeng Yang. Jadi begitu. Kin Fe Yang tiba-tiba menyadari dan berkata sambil tersenyum, jarang kita bertemu, bagaimana kalau kita berkumpul. Ketika Dong Zeng Yang mendengar ini, dia terdiam. Apa yang salah? Kin Fe Yang curiga. Masih ada waktu di masa depan. Mari kita bertemu lagi di masa depan. Untuk saat ini, minggirlah. Aku akan menangani mereka berdua. Dong Zeng Yang menunjuk ke arah Feng Ling Er dan Dong Zeng Yang, niat membunuh muncul di matanya. Kin Fe Yang menoleh untuk melihat mereka berdua. Dia memandang Dong Zeng Yang dan bertanya dengan bingung, dulu di sembilan dunia bawah, mereka bertarung berdampingan dengan kita. Mereka bisa dianggap sebagai teman lama. Mengapa kamu membunuh mereka? Dong Zeng Yang tidak menjawab, dan niat membunuh di matanya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kakak Dong, apa yang terjadi? Kin Fe Yang curiga. Mata Dong Zeng Yang berkedip. Tiba-tiba, dia berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Hem. Kin Fe Yang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Kin Fe Yang, ada banyak hal yang tidak bisa kuberitahukan padamu sekarang. Tapi ada satu hal yang harus kamu ingat. Saat kamu menghadapiku di masa depan, kamu harus berhati-hati. Dong Zeng Yang berkata tanpa menoleh ke belakang. Kemudian, dia mempercepat dan menghilang dari pandangan Kin Fe Yang seperti kilat. Hati-hati. Maksudnya itu apa? Kin Fe Yang mengerutkan kening. Perilaku Dong Zeng Yang hari ini tampak sedikit tidak normal. Saat ini, Zhao Suanger dan Feng Linger saling berpandangan, lalu berbalik dan menyelinap pergi. Berhenti. Kin Fe Yang berbalik dan melihat mereka berdua. Keduanya membeku. Kemana kamu pergi? Kin Fe Yang memandang mereka berdua sambil bercanda. Keduanya berbalik dan menatap Kin Fe Yang. Feng Linger tersenyum dan berkata, bahkan untuk bisa bertemu di sini, kita benar-benar ditakdirkan. Masih berpura-pura. Kin Fe Yang terkejut dan berkata dengan bercanda, ya, ini kebetulan. Mengapa kita tidak pergi bersama? Tidak-tidak. Keduanya dengan cepat melambaikan tangan. Kamu tidak ingin melihatku. Apakah aku pernah melakukan kesalahan padamu sebelumnya? Kin Fe Yang curiga. Tidak-tidak. Kami hanya punya urusan pribadi yang harus diselesaikan. Tidak nyaman bagi kami untuk pergi bersamamu. Keduanya tertawa. Jadi begitu. Kin Fe Yang menganggup dan berkata, kalau begitu jawab aku dulu. Bagaimana kamu memprovokasi Dong Zeng Yang? Kami tidak memprovokasi dia. Kata Zhao Suanger. Kamu tidak memprovokasi dia. Kin Fe Yang terkejut dan berkata dengan curiga, lalu mengapa dia ingin membunuhmu? Kami tidak tahu. Sepertinya setengah tahun yang lalu, kami bertemu dengannya secara tidak sengaja. Kami ingin mengatakan bahwa kami adalah kenalan lama dan kami harus pergi bersama. Tapi orang ini, aku tidak tahu apa yang salah dengannya. Dia benar-benar menyerang kami. Kemudian, dia bahkan mengejar kita. Kata mereka berdua. Kamu tidak mengatakan yang sebenarnya. Aku kenal Dong Zeng Yang. Dia tidak akan pernah menyerangmu tanpa alasan. Pasti ada alasannya. Kin Fe Yang mengerutkan kening dan berkata, Kenapa kamu tidak percaya padaku? Aku bersumpah demi Tuhan atas nama kakekku. Jika ada setengah kebohongan, biarkan Tuhan menghukumku dan aku tidak akan pernah bereinkarnasi. Kata Feng Ling Er. Hmm. Kin Fe Yang tiba-tiba mengerutkan kening. Wanita ini berani bersumpah atas nama kakeknya. Kakek Feng Ling Er adalah Feng Cheng. Dia merawat Kin Fe Yang dengan baik di tahun-tahun awal. Ketika Feng Cheng meninggal, Kin Fe Yang sedih untuk waktu yang lama. Dan sebelum Feng Cheng meninggal, dia menyuruhnya untuk menjaga Feng Ling Er dengan baik. Dan Feng Cheng adalah orang yang paling dihormati dan dicintai Feng Ling Er. Feng Ling Er bersumpah atas nama Feng Cheng, jadi apa yang dikatakannya memang benar. Namun, apa alasannya? Dia juga mengenal Dong Zheng Yang. Dia adalah lawan yang sangat jujur dan mengagumkan. Tapi kali ini, kenapa dia ingin membunuh Feng Ling Er dan Ye Zichen tanpa alasan? Saat Kin Fe Yang sedang merenung, Feng Ling Er ingin menyelinap pergi lagi. Tapi tiba-tiba, Tang Hai seperti hantu, menghalangi di depan mereka. Siapa ini? Keduanya tiba-tiba mengubah wajah mereka. Ini karena mereka bisa merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Tang Hai. Pada saat itu, mereka berbalik dan lari ke arah lain, tetapi Zhao Tai Lai muncul di depan mereka lagi. Ini. Keduanya saling memandang dan segera berbalik dan lari ke arah lain. Apakah menurutmu aku tidak ada? Diiringi dengan suara cekikikan, macan tutul ilahi emas berdiri dari sepetak rumput. Anda. Keduanya menjadi pucat. Meskipun Tang Hai, Zhao Tai Lai, dan macan tutul emas menyembunyikan aura mereka, mereka tetaplah dewa pertempuran ilahi dan alam dewa palsu. Tatapan mereka saja sudah cukup untuk membuat Feng Linger dan Qin Nan merasa putus asa. Zhao Tai Lai memutar matanya dan menatap Qin Fei Yang, berkata, Tuan muda, kematian menger selalu menyusahkan hati bawahan ini. Mengapa Anda tidak memberikannya kepada bawahan ini dan membiarkan mereka melahirkan seorang putra atau putri untuk bawahan ini? Bajingan tua, kamu tidak tahu malu. Ketika Zhao Suanger mendengar ini, wajah cantiknya tiba-tiba menjadi pucat. Qin Fei Yang juga sedikit terkejut. Ketika dia melihat mata Zhao Tai Lai yang sedikit main-main, dia tersenyum dan mengangguk. Ya, tapi... Tapi apa? Zhao Tai Lai curiga. Qin Fei Yang memandang Zhao Suanger dan Zhao Tai Lai, mengerutkan kening dan berkata, Keduanya sangat jelek. Bagaimana jika mereka melahirkan monster jelek? Ya, aku benar-benar tidak memikirkan hal ini. Kata Zhao Tai Lai. Qin Fei Yang, kamu bajingan. Kami bertarung berdampingan. Bagaimana kamu bisa memperlakukan kami seperti ini? Apakah kamu masih manusia? Lagipula, betapa jeleknya kita? Zhao Suanger dan Zhao Tai Lai mengertakan gigi dan mengumpat. Qin Fei Yang berkata, Biasanya, orang jelek tidak akan mengakuinya. Anda. Mereka berdua sangat marah hingga gemetar. Zhao Tai Lai berkata, Meskipun agak jelek, tidak apa-apa. Saya tidak keberatan. Kami tidak keberatan denganmu, oke. Keduanya buru-buru berkata, Kamu tidak keberatan denganku. Zhao Tai Lai menunjuk hidungnya dengan wajah tidak percaya. Uhuk-uhuk. Kalian berdua? Meskipun Zhao Tua sudah agak tua, dia lebih dari cukup untuk kalian berdua. Qin Fei Yang terbatuk-batuk. Tuan mudah benar. Saya adalah Dewa Perang. Kalian berdua menikah dengan saya adalah sebuah berkah yang tidak dapat Anda kembangkan selama beberapa kehidupan. Zhao Tai Lai berkata dengan bangga. Dewa Perang. Zhao Suanger dan Zhao Tai Lai saling berpandangan, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Itu benar. Aku adalah Dewa Perang. Akulah yang sebenarnya. Kata Zhao Tai Lai. Ini, ini, ini. Keduanya tidak dapat berbicara dengan jelas. Mengapa Bajingan ini memiliki Dewa Perang di sampingnya? Dan dia bahkan memanggilnya Tuan Muda. Tang Hai tiba-tiba berkata, karena Zhao Tua menyukainya, maka kita hentikan saja. Sudah diputuskan dengan senang hati. Siapa yang memutuskan bahagia bersamamu? Bajingan, kamu adalah Dewa Perang dan Dewa Palsu, menindas dua wanita seperti kami. Pria seperti apa kamu? Zhao Suanger dan Zhao Tai Lai tiba-tiba menjadi cemas. Anda salah. Bukan Dewa Palsu, Dewa Perang. Itu adalah dua Dewa Perang, Dewa Palsu, dan Dewa Binatang Palsu. Tang Hai berkata tanpa ekspresi. Apa? Mata mereka membelalak saat melihat ke arah Qin Fei Yang dan Zhao Tai Lai. Kemudian, pandangan mereka beralih ke Macan Tutul Emas dan Tang Hai. Kaisar ini adalah binatang Dewa Palsu, katanya. Macan Tutul Emas itu menyeringai. Tang Hai juga berkata, saya juga Dewa Perang lainnya. Ini, 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 apa yang terjadi? Mereka berdua ketakutan konyol. Dua Dewa Perang, Binatang Ilahi. Kapan Qin Fei Yang ini memiliki begitu banyak pria menakutkan di sekitarnya? Kalian berdua hanyalah Kaisar Perang Bintang Sembilan Puncak. Di depan kami, kalian tidak cukup, jadi patuhlah. Qin Fei Yang tertawa. Jangan. Kami. Qin Fei Yang, kamu. Keduanya sangat cemas. Katakan apa yang ingin kamu katakan. Kata Qin Fei Yang. Kami. Keduanya tergagap. Qin Fei Yang terdiam. Dia sudah menakuti mereka seperti ini, dan mereka masih belum berinisiatif untuk mengaku. Jika itu masalahnya, mari kita bersikap lebih kejam. Qin Fei Yang memandang Zhao Tai Lai dan berkata, Zhao Tua, saya akan membuat keputusan sekarang. Kalian berdua segera menikah. Feng Ling Er tiba-tiba menjadi marah dan berkata dengan marah, kamu bajingan, apakah kamu ingin dipukuli? Ah iya, itu cukup sengit. Zhao Tua, bisakah kamu menaklukkan mereka? Kata Qin Fei Yang. Jangan khawatir, ini hanya dua wanita. Apa masalahnya? Perhatikan bagaimana aku membuat mereka patuh. 1713. Jangan datang. Feng Ling Er dengan cepat melambaikan tangannya pada Zhao Tai Lai. Pada saat yang sama, dia melindungi Zhao Suang Er di belakangnya. Dari sini terlihat keduanya sedekat saudara perempuan. Dan Feng Ling Er lebih tua dari Zhao Suang Er. Jadi, dia melindungi adik perempuannya sebagai kakak perempuan. Namun Zhao Tai Lai menutup telinga. Feng Ling Er sangat cemas. Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata dengan marah, bajingan, suruh dia berhenti. Mengapa? Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Karena aku adalah Feng Ling Er, dan dia adalah Zhao Suang Er. Feng Ling Er tidak bisa lagi menahan rasa takut di hatinya dan melaporkan identitas aslinya. Feng Ling Er. Zhao Suang Er. Qin Fei Yang tercengang. Dia memandang keduanya dan menggelengkan kepalanya, Apakah menurutmu aku idiot? Keduanya sudah lama meninggal. Lagi pula, mereka jauh lebih cantik dari kalian berdua. Ini benar-benar kita. Feng Ling Er cemas. Huh. Jangan mengira aku begitu mudah dibodohi. Awalnya, aku hanya ingin kamu menikah dengan Zhao Tua, tapi kamu sebenarnya berani berpura-pura menjadi Ling Er dan Suang Er. Itu tidak bisa dimaafkan. Zhao Tua, eksekusi mereka di tempat. Teriak Qin Fei Yang. Ya. Zhao Tai Lai mengangguk. Feng Ling Er berteriak, Saya tidak berbohong kepada Anda. Kami benar-benar Feng Ling Er dan Zhao Suang Er. Fei Yang, apakah kamu masih ingat ketika kamu dijebak oleh Lin Bailey di kota Iron Ox dan dikelilingi oleh Pill Hall, Martial Arts Hall, keluarga Lin, dan keluarga Sangku? Zhao Suang Er juga berkata dengan cepat. N. Qin Fei Yang tercengang. Dia mengulurkan tangan dan berkata, Zhao Tua, berhenti dulu. Zhao Tai Lai berhenti di depan mereka berdua. Apakah kamu benar-benar Feng Ling Er dan Zhao Suang Er? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Ya ya ya. Keduanya mengangguk. Karena kamu adalah mereka, mengapa kamu menyembunyikan identitasmu dariku? Lagi pula, aku secara pribadi menyaksikan mereka sekarat di depan mataku. Qin Fei Yang berkata dengan marah. Ini. Keduanya tergagap. Bocah ini. Jika ini terus berlanjut, pasti akan membuat mereka gila. Piton api, yang bersembunyi di kegelapan, menggelengkan kepalanya dan tertawa. Berbicara. Teriakin Fei Yang. Kami. Keduanya saling memandang, tidak tahu harus menjawab apa. Sayang. Feng Ling Er menghela nafas panjang. Dia memandang Zhao Suang Er dan berkata, mari kita kembalikan penampilan kita yang sebenarnya dulu. Zhao Suang Er mengangguk. Keduanya mengeluarkan pil pemulihan wajah dan melemparkannya ke mulut mereka. Beberapa saat kemudian, dua wajah menakjubkan muncul di depan mata semua orang. Zhao Suang Er, langsing dan anggun. Rambut hitam legamnya menutupi bahunya, berkibar tertiup angin. Matanya sejernih cermin, dan dia memancarkan aura yang unik. Feng Ling Er memiliki sepasang kaki berwarna putih yang panjang dan ramping. Sosoknya sangat indah, dan pinggangnya kecil. Tidak ada lemak ekstra, kulitnya sehalus krim, berkilau dan indah. Apakah itu benar-benar kamu? Qin Fei Yang memandang mereka berdua dengan bingung. Tapi dia menghela nafas dalam hatinya. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun, kedua gadis yang naif dan bodoh itu telah menjadi seperti dewi. Terutama Feng Ling Er, sosoknya sangat bagus. Tentu saja. Zhao Suang Er tidak sabar. Hanya saja beberapa bagian tidak dilebih-lebihkan seperti milik Feng Ling Er. Ini kami. Zhao Suang Er tersenyum. Anda. Kamu benar-benar belum mati. Qin Fei Yang memiliki ekspresi sangat bersemangat di wajahnya. Apa? Apakah kamu benar-benar ingin kami mati? Feng Ling Er mendengus dingin. Tidak-tidak. Qin Fei Yang dengan cepat melambaikan tangannya. Feng Ling Er meraung, Sekarang, apakah kamu masih ingin kami menikahi bawahanmu? Jika kamu ingin menikah, aku tidak akan menghentikanmu. Qin Fei Yang tersenyum. Bajingan. Feng Ling Er sangat marah. Dia melangkah maju dan memelintir telinga Qin Fei Yang, mengertakkan gigi dan berkata, Apakah karena aku sudah lama tidak memukulmu sehingga kulitmu gatal? Sifat harimau betina ini pun terungkap. Qin Fei Yang diam-diam mengeluh. Feng Ling Er bersikap sangat kasar dan biadab sejak dia masih kecil. Dia sudah banyak menderita di depan wanita ini sebelumnya. Melihat ini, Zhao Suang Er segera meraih pergelangan tangan Feng Ling Er dan berkata, Saudari Ling Er, jangan marah. Dia pasti bercanda. Huh, jika bukan karena wajah Sister Suang Er, aku akan mengebirimu hari ini. Feng Ling Er mendengus dingin dan akhirnya melepaskan cakar iblisnya. Qin Fei Yang mengusap telinganya dan bergumam, Setelah bertahun-tahun, kepribadianmu tidak berubah sama sekali. Apakah kamu tidak takut tidak bisa menikah? Apakah tamu? Feng Ling Er mengangkat alisnya. Tidak ada, tidak ada apa-apa. Qin Fei Yang dengan cepat melambaikan tangannya. Zhao Tai Lai berjalan ke sisi Qin Fei Yang, melirik Feng Ling Er, dan berkata, Tuan muda, bahkan seorang wanita pun sangat takut padamu, kamu sedikit. Jangan katakan, jangan katakan, itu semua hanya bayangan masa kecil. Qin Fei Yang menghela nafas tanpa daya. Zhao Tai Lai tidak bisa berkata-kata dan diam-diam berkata, Kalau begitu, apakah kita masih harus mengaku pada mereka nanti? Mengakui apa? Qin Fei Yang curiga. Tentu saja kami sudah mengetahui identitas mereka. Apakah kami hanya menggoda mereka? Kata Zhao Tai Lai. Kami tidak bisa mengaku, kami tidak bisa mengaku. Jika mereka mengetahui hal ini, Aku khawatir Zhao Suang Er pun akan berselisih denganku, Apalagi Feng Ling Er yang pemarah. Qin Fei Yang berkata dengan cepat. Lalu bagaimana rencanamu untuk mengakhiri ini? Kamu harus tahu bahwa Ling Yun Fei dan Luo Qing Su Sedang berkultivasi di kastil lain. Saat mereka melihat Ling Yun Fei dan Luo Qing Su, Mereka akan segera tahu bahwa Anda sedang menggoda mereka. Zhao Tai Lai diam-diam berkata, Eh, Qin Fei Yang tercengang. Melihat ini, Zhao Tai Lai tertawa dan berkata, Apakah ini termasuk mencari Wuol dan pulang dengan dicukur? Qin Fei Yang tersenyum pahit. Awalnya, dia ingin menggoda kedua gadis itu, Tapi sekarang dia berada dalam situasi yang canggung. Zhao Suang Er memandang Qin Fei Yang dan berkata dengan nada meminta maaf, Maaf, kami telah berbohong kepadamu begitu lama. Tidak apa-apa. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Tapi dia telah memikirkan bagaimana mengakhiri ini. Saat Qin Fei Yang sedang memeras otak untuk memikirkan cara, Tang Hai tiba-tiba berkata, Sebenarnya, yang harus meminta maaf adalah Tuan Muda, Karena dia sudah mengetahui identitas Anda. Tang Hai, kamu. Qin Fei Yang segera menatap Tang Hai. Zhao Tai Lai dan macan tutul emas dengan tegas mundur ke samping, Siap untuk menonton pertunjukan. Adapun Tang Hai. Dia juga menutup mata terhadap tatapan Qin Fei Yang Dan diam-diam mundur ke sisi Zhao Tai Lai. Dia mengungkapkan ekspresi menyendiri Seolah-olah masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Qin Fei Yang diam-diam berkata dengan marah, Kamu bajingan, Tidak bisakah kamu mengurangi sedikit kata-katamu? Namun, Tang Hai sepertinya tidak mendengarnya. Pada saat yang sama, Zhao Suang Er dan macan tutul emas juga membeku di tempatnya. Sudah tahu. Karena dia tahu, Kenapa dia harus berpura-pura tidak tahu. Tunggu. Ini sedang menggoda mereka. Qin Fei Yang. Saat berikutnya. Keduanya mengertakkan gigi dan menatap Qin Fei Yang, Seperti dua harimau betina yang akan meledak. Sangat menakutkan. Ini. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mundur. Bagaimana kamu masih ingin berdalih? Keduanya menggosok tinju mereka dan berjalan menuju Qin Fei Yang selangkah demi selangkah, Mata mereka penuh amarah. Qin Fei Yang menunjuk ke arah Zhao Tai Lai dan yang lainnya dan berkata, Itu adalah ide mereka, dan itu tidak ada hubungannya dengan saya. Dua orang dan satu binatang melihat bahwa Qin Fei Yang siap mengalihkan kesalahan kepada orang lain. Mereka langsung menoleh dan memasang ekspresi yang mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Qin Fei Yang berkata dengan marah, Zhao Tua, katakan yang sebenarnya. Jika kamu tidak tiba-tiba mengatakan ingin menikahi mereka, apakah aku akan menggoda mereka? Tuan Muda, itu tidak benar. Jelas kaulah yang menghasut ini. Paling-paling, aku hanya bisa dianggap sebagai kaki tanganmu. Zhao Tai Lai berkata dengan ringan. Iya. Jika kamu tidak diam-diam memberi instruksi kepada kami, apakah kami berani menggoda mereka seperti ini? Meskipun Anda adalah Tuan Muda kami, Anda tidak boleh memfitnah orang lain dan bersikap tidak masuk akal. Kata binatang mitologi emas. Saya memfitnah orang lain. Qin Fei Yang sangat marah hingga dia hampir memuntahkan seteguk darah. Kamu harus bertanggung jawab atas tindakanmu sendiri. Jangan menyeret kami bersamamu. Tang Hai berkata dengan dingin. Diam. Kamu yang terburuk. Qin Fei Yang memelototi Tang Hai. Meskipun orang ini tidak banyak bicara, setiap kali dia membuka mulut, itu akan mematikan. Kau lah yang harus tutup mulut. Feng Linger tidak tahan lagi. Dia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat dia menerkam Qin Fei Yang. Zhao Suanger juga terlihat marah. Tidak, 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 aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Dua pahlawan wanita, tolong lepaskan aku. Qin Fei Yang dengan cepat memohon belas kasihan. Dia tidak bisa melawan dua wanita. Oleh karena itu, dia hanya bisa berinisiatif mengakui kesalahannya dan berkompromi. Shen Bao memandang Qin Fei Yang dengan perasaan senang dan berkata secara telepati, Tang tua, kamu melakukannya dengan sengaja, kan? Tidak. Tang Hai menggelengkan kepalanya. Berhenti berpura-pura. Kamu pasti tidak menyukai tuan muda kami, jadi kamu melakukannya dengan sengaja. Shen Bao tersenyum sinis. Jangan bicara omong kosong. Dia adalah tuan muda kita. Bahkan jika kita tidak menyukainya, kita tidak bisa membencinya. Tang Hai berkata diam-diam. Masih tidak mengaku. Zhao Tua, katakan sesuatu yang adil. Apakah Tang Tua sengaja melakukannya? Shen Bao bertanya secara telepati. Ini tidak penting. Yang penting adalah sangat menyenangkan melihat tuan muda kita dianiaya. Zhao Tai Lai tersenyum diam-diam. He he, memang enak dipandang. Shen Bao tersenyum sinis. Setelah meratap sedih, Feng Ling Er dan Zhao Suanger akhirnya melepaskan Qin Fei Yang. Qin Fei Yang dengan canggung merapikan pakaiannya dan menyingsingkan lengan bajunya. Lengannya penuh memar yang disebabkan oleh Feng Ling Er dan Zhao Suanger. Rasa sakit yang menusuk membuatnya meringis. Dia memandang kedua wanita itu dengan ketidakpuasan dan berkata, Kamu terlalu kejam. Melayanimu dengan benar. Feng Ling Er memutar matanya dan bertanya, Bagaimana kamu tahu identitas kami? Ling Yun Fei dan Qing Zhu memberitahuku. Qin Fei Yang mengusap lengannya dan berkata, Zhao Suanger berkata dengan heran, Mereka sudah bertemu denganmu. Ya, tidak lama setelah memasuki situs dewa, Saya bertemu mereka dan Kun Peng. Aku bertanya-tanya mengapa kamu menyembunyikannya dariku. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Zhao Suanger berkata tanpa daya, Kami tidak mau, tapi ini adalah perintah Tuan Lama. Kami hanya bisa melakukannya. Qin Fei Yang berkata, Lalu karakter biadab yang kamu tunjukkan sebelumnya. Itu juga dipalsukan. Aku hanya takut jika aku menghabiskan terlalu banyak waktu bersamamu, Kamu akan menyadari sesuatu. Bagaimana, aku pandai berpura-pura, kan? Zhao Suanger tersenyum main-main. Sangat bagus. Namun, aku tetap menyukai dirimu yang asli. Di masa depan, jangan seperti harimau betina. Tidak ada yang berani menikahimu. Qin Fei Yang melirik Feng Ling Er dan berkata, Siapa yang Anda bicarakan? Feng Ling Er segera mengerutkan kening. Aku tidak menyebutkan namamu. Kenapa kamu begitu gelisah? Qin Fei Yang mendengus dingin. Anda. Feng Ling Er kembali marah. Saudari Ling Er, tenanglah, tenanglah. Kita sudah cukup menyiksanya sekarang. Jangan ganggu dia. 1714. Feng Ling Er menatap Qin Fei Yang, mata indahnya berkedip dingin. Suasana di tempat kejadian cukup husuk. Melihat situasinya sedang tidak baik. Qin Fei Yang dengan tegas mengirim mereka berdua ke benda dewa luar angkasa Ling Yun Fei. Macan tutul dewa emas bercanda, Tuan muda, saya tidak menyangka Anda akan takut pada seseorang. Diam. Qin Fei Yang memelototinya dengan marah, lalu menatap Tang Hai dan mendengus dingin, sebaiknya kamu tidak berbicara lagi di masa depan, jadilah bisu. Ya. Tang Hai menjawab dengan hormat. Qin Fei Yang terdiam. Mengapa sebelumnya dia tidak begitu patuh? Saudara Qin, apakah kamu lupa? Pada saat ini, Piton Api muncul dan bertanya. Qin Fei Yang mengangguk, berpikir sejenak, dan berkata, Saudara Api, aku harus merepotkanmu untuk menjaga Tan Wu dan Cerberus. Temanmu adalah temanku. Aku akan memberitahu Gripon untuk tidak mempersulit mereka. Piton Api itu tertawa. Terima kasih. Qin Fei Yang bersyukur. Tiba-tiba, dia memikirkan Dong Zeng Yang dan berkata, Dan Dong Zeng Yang, tolong jaga dia juga. Dong Zeng Yang. Piton Api itu sedikit terkejut dan berkata, Saya merasa orang ini bukan orang baik. Apakah Anda yakin ingin membantunya? Saya merasa dia sepertinya menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya. Dan itu ada hubungannya denganku. Sebelum aku mengetahuinya, Aku tidak ingin dia mati. Kata Qin Fei Yang. Oke. Piton Api itu mengangguk. Kekuatan tak kasat mata melonjak. Tubuh Qin Fei Yang dan yang lainnya menjadi ringan, Dan mereka segera muncul di alun-alun kuno. Alun-alunnya tidak besar, Dan ada pintu batu di tengahnya. Semuanya. Gunung dan sungainya indah, Rumput dan pepohonannya subur. Aura binatang buas meresap ke setiap sudut bumi. Ini lantai dua. Tang Hai dan macan tutul dewa emas melihat semua ini dengan heran. Iya. Piton Api itu mengangguk, Memandang Qin Fei Yang, Dan berkata sambil tersenyum, Saudara Qin, Kita akan bertemu lagi. Sampai jumpa. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan tersenyum. Suara mendesing. Saat berikutnya, Piton Api menghilang di depan mata mereka. Zhao Tai Lai menoleh untuk melihat Qin Fei Yang Dan bertanya dengan curiga, Tuan muda, Mengapa Anda tidak meminta Fire Piton Untuk membantu menemukan lokasi Mutian Yang saat ini? Dan sepupu tertuamu dan yang lainnya? Shen Bao menambahkan, Kita tidak bisa terlalu mengandalkannya. Apalagi dia tahu kenapa kita naik ke level kedua. Kalau tidak ada kekhawatiran pasti akan membantu kita. Kata Qin Fei Yang. Maksudmu, Apa yang dikhawatirkannya? Zhao Tai Lai bertanya. Saat kita bertemu dengannya, Bukankah dikatakan bahwa binatang kecil tidak diperbolehkan membantu kita lagi? Untuk bisa banyak membantu kita di lantai pertama, Itu sudah sangat setia. Sebagai teman, Kita tidak bisa mempersulitnya. Jika itu membuat marah binatang kecil, Ia akan berada dalam bahaya. Menghadapi binatang kecil yang kuat, Kita tidak bisa menahannya sama sekali. Jadi, Jika kamu tidak bisa mengganggunya sekarang, Cobalah untuk tidak melakukannya. Kata Qin Fei Yang. Zhao Tai Lai menganggup dan berkata, Tuan muda, Anda benar-benar bijaksana. Saya malu. Qin Fei Yang tersenyum tipis sambil melihat ke arah macan tutul ilahi emas dan berkata, Ada banyak binatang suci di lantai dua. Kamu tidak akan banyak membantu di luar. Pergi dan berkultivasi di kastil dulu. Kastil. Mata macan tutul ilahi emas berbinar. Ia belum pernah memasuki kastil sebelumnya dan tidak tahu apakah itu ajaib Seperti yang dikatakan Zhao Tai Lai. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan binatang ilahi emas menghilang seketika. Zhao Tai Lai mencoba terbang dan ternyata dia bisa. Jika dia bisa terbang, Bisakah dia mengirim pesan? Dia segera menyarankan Qin Fei Yang untuk mencobanya. Qin Fei Yang juga mencoba mengirim pesan ke Lu Ji Ajin, Wanita Misterius dan Qin Tua, Tetapi tidak ada tanggapan sama sekali. Jelas sekali. Meskipun mereka bisa terbang di level kedua, Mereka masih bisa menggunakan image kristal. Zhao Tai Lai berkata, Coba portal itu lagi. Qin Fei Yang menganggup dan mengeluarkan portal, Tapi tidak bisa dibuka. Sepertinya kita hanya bisa terbang ke sini. Zhao Tai Lai berkata dengan menyesal. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Cukup bagus untuk bisa terbang, Tapi akan ada beberapa masalah. Masalah apa? Zhao Tai Lai memandangnya dengan curiga. Objek luar angkasa. Kita bisa terbang, Begitu juga dengan Space Divine Object. Dengan cara ini, Pasti akan lebih sulit bagi kita untuk membunuh Mutian Yang. Kata Qin Fei Yang. Itu benar. Zhao Tai Lai menganggup. Jangan terlalu banyak berpikir. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan memerintahkan, Kalian berpencar dan cari di sekitar untuk melihat apakah ada jejak manusia. Tiga hari kemudian, Terlepas dari apakah kalian menemukannya atau tidak, Kalian semua harus kembali ke sini dan menemuiku. Iya. Keduanya menanggapi dengan hormat dan dengan cepat menghilang dari pandangan Qin Fei Yang, Satu di timur dan yang lainnya di barat. Qin Fei Yang mengalihkan pandangannya, Melihat mayat hidup di sebelahnya, Dan berkata sambil tersenyum, Karena kamu mengikutiku, Bukankah kamu juga harus berkontribusi? Para undet melihat sekeliling dan terbang ke utara tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kamu memiliki karakter yang cukup baik. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan mengikuti ke dalam kastil. Macan tutul dewa emas berkeliaran di sekitar kastil, Matanya penuh kecurigaan. Ketika dia melihat Qin Fei Yang muncul, Dia mentransmisikan suaranya, Istana mus sangat kecil. Dia mengirimkan suaranya karena dia takut mengganggu semua orang yang berada di pengasingan. Iya. Qin Fei Yang mengangguk. Sulit membayangkan tempat rusak sekecil itu sebenarnya memiliki formasi waktu. Macan tutul dewa emas bergumam. Tempat yang rusak. Qin Fei Yang terdiam. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang ngiler melihat kastil kunonya, Namun orang ini masih meremehkannya. Ledakan. Tiba-tiba, Aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Qin Fei Yang terkejut dan buru-buru menoleh untuk melihat. Dia melihat rambut panjang Lu Zheng berkibar tertiup angin, Pakaiannya compang kemping, Dan auranya melonjak tinggi. Saya akhirnya berhasil menerobos. Qin Fei Yang bergumam. Ledakan. Saat berikutnya. Aura Lu Zheng naik ke kondisi puncak. Haha. Sepupu kecil, Bagaimana? Kamu melangkah ke kondisi puncak begitu cepat. Kakakmu hebat, kan? Lu Zheng juga membuka matanya dan menatap Qin Fei Yang sambil tersenyum puas. Cek. Qin Fei Yang sudah menjadi dewasemu. Kamu hanyalah kaisar tempur bintang sembilan puncak. Apa yang bisa dibanggakan? Sebelum Qin Fei Yang dapat berbicara, Macan tutul emas mencibir. Eh. Lu Zheng tertegun, Memandangi macan tutul emas, Dan berkata dengan marah, Dari mana asal anak kucing ini? Anak kucing. Nak, Apakah aku terlihat seperti anak kucing bagimu? Macan tutul dewa emas tiba-tiba menjadi marah. Lu Zheng mengabaikannya dan memandang Qin Fei Yang dan berkata, Di mana kita sekarang? Lantai 2. Kata Qin Fei Yang. Kalau begitu cepat temukan adikku. Kata Lu Zheng. Dia cukup khawatir. Aku tahu. Qin Fei Yang mengangguk. Kalau begitu kirim aku ke benda luar angkasa Ling Yun Fei. Saya harus melangkah ke alam abadi sesegera mungkin. Jika tidak, Saya akan ditertawakan oleh beberapa orang yang meremehkan saya. Lu Zheng melirik macan tutul dewa emas dan mendengus dingin. Siapa yang kamu tegur? Macan tutul dewa emas sangat marah dan menerkam Lu Zheng dengan taring dan cakar yang diacungkan. Namun sebelum menerkam, Lu Zheng meminta Qin Fei Yang untuk mengirimkannya ke kastil Ling Yun Fei. Macan tutul dewa emas berteriak dengan tidak senang. Nak, minta dia keluar. Ayo bertarung selama 300 ronde. Bang. Qin Fei Yang segera memukul kepala macan tutul emas itu dengan keras. Junior Leopard sangat kesakitan hingga meringis. Qin Fei Yang menatap macan tutul emas dan mengerutkan kening. Mengapa menurutku kamu tidak mudah untuk dihadapi? Kamu baru mengetahuinya sekarang. Macan tutul dewa emas mendengus melalui hidungnya. Kamu tidak malu, tapi bangga. Qin Fei Yang terdiam. Dia mengabaikannya dan mengeluarkan kapaknya. Macan tutul dewa emas naik. Ketika dilihatnya itu adalah kapak yang berkarat, ia langsung mengejek, Tuhan muda, apakah kamu gila? Bagaimana kamu bisa menyimpan kapak yang berkarat seperti harta karun? Berkarat. Qin Fei Yang bergumam. Pandangan licik muncul di matanya. Dia menyerahkan kapak itu kepada macan tutul emas dan berkata sambil tersenyum, Kalau begitu, apakah kamu berani menyentuh bilah kapak yang patah ini? Kenapa aku tidak berani? Macan tutul dewa emas tersenyum dengan jijik. Ia merentangkan cakarnya dan menekan bilah kapak. Untuk membuktikan betapa hebatnya itu, ia menggunakan kekuatan ekstra. Namun ketika ia menyentuh bilah kapak, ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sudah terlambat untuk menyesal. Cakarnya dipotong menjadi dua. Rasanya sakit sekali. Ia buru-buru mencabut cakarnya. Hampir terputus. Pada saat itu, ia melihat ke bawah ke arah kapak, tidak lagi meremehkannya. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana kapak yang berkarat bisa begitu tajam? Bagaimana itu? Apakah kamu masih berani meremehkannya? Qin Fei Yang memandang macan tutul dewa emas dengan mengejek. Macan tutul emas memelototi Qin Fei Yang dan berkata, Kamu sengaja mempermainkanku. Apakah kamu tidak meremehkannya? Tentu saja, saya harus menunjukkan kepada anda kekuatannya. Qin Fei Yang tertawa. Bajingan. Macan tutul dewa emas mengutuk. Beberapa hal tidak dapat dilihat di permukaan. Qin Fei Yang meliriknya dan kemudian menatap kapak itu. Kapak itu masih ternoda darah macan tutul dewa emas. Tetapi, sama seperti sebelumnya, kapak tersebut tidak menyerap darah macan tutul dewa emas. Darah menetes dari karat dan ke lantai kastil kuno. Dan karat di atasnya tidak hilang sama sekali. Macan tutul dewa emas berkata dengan suara yang dalam, kapak ini tidak sederhana. Apakah anda menemukannya di dunia kuno? Ya. Qin Fei Yang menganggup dan mengeluarkan belati, ingin mengikis karat pada kapak. Namun dia kaget saat mengetahui hal itu. Noda karat ini sepertinya menempel pada kapak dan tidak bisa dihilangkan. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan mencoba segala macam metode, tetapi dia tidak dapat menghilangkan karat pada kapaknya. Jika Chang Sui masih di sini, pasti bisa menghilangkan noda karat ini. Sayang sekali. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Chang Sui telah jatuh ke tangan binatang kecil. Bagaimana dia bisa mendapatkannya kembali? Singkirkan kapaknya untuk sementara, dia mengeluarkan tas kian kun. Itu adalah tas kian kun yang diberikan Guo Zikiong padanya. Dengan lambayan tangannya, potongan batu jiwa segera terbang keluar dari tas kian kun dan menumpuk di tanah. Setelah dihitung dengan cermat, sebenarnya ada total 570 batu jiwa. Selain 30 yang dia temukan, ada total 600 batu jiwa. Apa ini? Macan tutul dewa emas melirik batu jiwa dengan heran. Qin Fei Yang buru-buru berkata, ini disebut batu jiwa, yang memiliki efek memadatkan kesadaran ilahi. Energi batu jiwa ini sebanding dengan ratusan pil pembekuan roh dengan 5 atau 6 pembuluh darah. Apa? 1715. Melihat ini, Qin Fei Yang segera menendangnya. Macan tutul emas segera terbang keluar dan menabrak dinding di belakangnya dengan keras. Ia langsung merasa pusing. Ia bangkit, menggelengkan kepalanya dan menatap Qin Fei Yang. Qin Fei Yang berkata, biarku beritahu, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan satu pun batu jiwa ini. Wajah macan tutul emas segera berubah dan matanya penuh sanjungan. Tuan muda, Anda tahu. Berhenti, berhenti, berhenti. Qin Fei Yang buru-buru melambaikan tangannya dan mengusap keningnya. Dia memandang Junior Leopard dengan tidak senang dan berkata, paling banyak 50. Jika dia tidak memberikannya, itu pasti akan mengganggunya tanpa henti. Baiklah-baiklah. Terima kasih, Tuan muda. Jika kamu memerlukan bantuan di masa depan, beritahu aku. Aku pasti akan melakukan yang terbaik. Macan tutul emas tertawa dan dengan cepat berlari untuk mengambil 50 batu jiwa. Itu sangat menyenangkan. Jangan beri aku janji kosong. Menerobos alam dewa perang secepat mungkin adalah bantuan terbesar yang bisa kau berikan padaku. Kata Qin Fei Yang. Jangan khawatir. Saya pasti akan berkultivasi dalam pengasingan dengan serius. Golden Divine Leopard berdiri dan menepuk dadanya saat dia bersumpah dengan sungguh-sungguh. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menyingkirkan semua batu jiwa. Kemudian, dia duduk bersila di tanah dan mengeluarkan batu jiwa. Dia memegangnya di tangannya dan mulai memurnikan dan menyerapnya. Energi agung itu seperti aliran deras yang mengalir melalui telapak tangan dan lengannya hingga ke lautan kesadarannya. Untayan kesadaran ilahi yang baru segera lahir. Energi ini sungguh luar biasa. Macan tutul emas tiba-tiba berseru. Qin Fei Yang membuka matanya dan menoleh. Ia melihat macan tutul emas duduk bersila seperti manusia. Penampilan lucu itu membuatnya ingin tertawa. Langsung. Dia menjadi tenang dan terus menyempurnakan. Waktu berlalu dengan lambat. Satu jam kemudian. Batu jiwa di tangannya tiba-tiba hancur. Energi di dalamnya telah diserap seluruhnya olehnya. Macan tutul emas juga menyempurnakan batu jiwa pertama. Alisnya penuh kejutan dan segera mulai menyempurnakan yang kedua. Qin Fei Yang sedang berpikir keras. Setelah menyempurnakan batu jiwa pertama, dia akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa batu jiwa ini akan memungkinkannya membentuk seratus helai rasa ilahi. Hasil ini membuatnya senang sekaligus khawatir. Apa yang membuatnya bahagia adalah dia masih memiliki 550 batu jiwa setelah memberikan 50 batu jiwa kepada macan tutul emas. Seseorang dapat memadatkan seratus helai kesadaran ilahi. 550 batu jiwa dapat memadatkan 55 ribu helai kesadaran ilahi. Dengan kata lain, selama dia selesai menyempurnakan batu jiwa ini, dia akan mampu melangkah ke tahap kelima alam dewa palsu. Yang paling mengkhawatirkannya adalah 550 batu jiwa masih jauh dari cukup baginya untuk masuk ke alam dewa perang. Hal ini karena untuk melangkah ke alam dewa perang, seseorang harus mengumpulkan seratus ribu helai kesadaran ilahi. Dengan kata lain, bahkan jika dia memurnikan 550 batu jiwa ini, dia masih membutuhkan lebih dari 40 ribu helai kesadaran ilahi, yang hampir setengah dari totalnya. Dia merasa sedikit menyesal. Mengapa dia tidak meminta Guo Zikiong untuk mendapatkan lebih banyak? Dia merenung sejenak. Qin Fei yang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap pohon Willow, Li Jian, Chu I Li, Enam Tetua, dan Yu Huang, matanya berkedip karena ketidakpastian. Willow Tri telah mengatakan sebelumnya bahwa dia masih berada di alam dewa palsu tahap kedua. Batu jiwa ini tidak cukup baginya untuk langsung masuk ke alam dewa perang. Li Jian baru saja masuk ke alam dewa palsu dan baru berada di tahap pertama. Itu bahkan lebih mustahil lagi. Ada pun Yu Huang. Meskipun dia tidak mengatakan pada tahap mana budidayanya, menurut Raja Serigala Emas, dia baru saja menerobos, jadi itu pasti tidak cukup. Yang tersisa hanya enam tetua, Chu I Li, dan Junior Leopard. Itu benar. Dia ingin orang dengan kultivasi tertinggi memurnikan batu jiwa ini. Karena dengan cara ini, dia bisa menciptakan dewa perang lain dalam waktu sesingkat-singkatnya. Qin Fei Yang berkata, Enam Tetua, Chu I Li, Macan Tutul Muda, beritahu saya, di tahap alam dewa palsu manakah Anda berada? Macan Tutul Ilahi Emas membuka matanya dan menatap Qin Fei Yang dengan curiga, dan bertanya, Apa yang kamu coba lakukan? Kenam Tetua dan Chu I Li juga membuka mata mereka dan memandang Qin Fei Yang dengan curiga. Qin Fei Yang memelototi Junior Leopard dan berkata dengan marah, Aku memintamu untuk berbicara, jadi bicaralah, ada apa dengan semua omong kosong ini? Golden Divine Leopard berkata, Kultivasi saya berada pada tahap delapan. Tahap delapan. Qin Fei Yang terkejut. Dia tidak menyadari bahwa Junior Leopard begitu kuat. Tahap delapan berarti Junior Leopard telah memadatkan 80 ribu helai kesadaran ilahi. Qin Fei Yang bertanya, Berapa banyak kesadaran ilahi yang Anda miliki? Lebih dari delapan puluh delapan ribu helai. Kata macan tutul ilahi emas. Lebih dari delapan puluh delapan ribu helai. Qin Fei Yang bergumam. Dengan kata lain, Junior Leopard hanya perlu memurnikan 120 batu jiwa untuk masuk ke alam dewa perang. Ini benar-benar sebuah kejutan yang tidak terduga. Bagaimana dengan kalian? Qin Fei Yang memandang Chu I Li dan ke-6 tetua. Salah satu tetua berkata, Kami berenam berada di antara tahap 2 dan tahap 4. Tidak cukup. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan menatap Chu I Li. Chu I Li berkata, Saya berada di tahap 6. Saya memiliki 64 ribu helai kesadaran ilahi. Tahap 6. Qin Fei Yang tercengang. Lalu, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. 64 ribu helai kesadaran ilahi. Dengan kata lain, Chu I Li masih membutuhkan 36 ribu helai kesadaran ilahi. Dengan kata lain, Chu I Li hanya perlu memurnikan 360 batu jiwa untuk masuk ke alam dewa perang. Dia memiliki total 600 batu jiwa di tangannya, termasuk yang telah dia sempurnakan sebelumnya. Chu I Li memiliki 360 batu jiwa dan Junior Leopard memiliki 120 batu jiwa. Secara total, ia hanya memiliki 480 batu jiwa. Dengan kata lain, bahkan jika dia memberikannya kepada Chu I Li dan Junior Leopard, dia masih memiliki lebih dari 100 yang tersisa. Dia benar-benar bisa menciptakan dua dewa perang. Ini adalah hasil yang tidak pernah dia duga. Qin Fei Yang sangat terkejut. Tapi tiba-tiba, dia sedikit mengernyit. Akankah efek batu jiwa menjadi semakin lemah saat dia menyempurnakannya. Qin Fei Yang memandang Junior Leopard dan bertanya, berapa banyak kesadaran ilahi yang Anda padatkan setelah menyempurnakan batu jiwa pertama? Total 100 helai. Di masa lalu, saya membutuhkan setidaknya setengah tahun hingga satu tahun untuk memadatkan untayan kesadaran ilahi. Tapi sekarang, dalam waktu singkat ini, saya memadatkan 100 helai. Energi batu jiwa ini benar-benar di luar imajinasiku. Kata Junior Leopard, sangat bersemangat. 100 helai. Sama sepertiku. Efek batu jiwa tidak melemah. Qin Fei Yang bergumam, dan dengan tegas mengeluarkan 70 batu jiwa lainnya dan melemparkannya ke Junior Leopard. Apa maksudmu? Macan tutul dewa emas tercengang. Kata Qin Fei Yang, omong kosong, tentu saja kamu harus menerobos alam dewa perang. Ini. Macan tutul dewa emas tercengang. Apa yang sedang terjadi? Sebelumnya, dia bahkan tidak ingin memberikan satu batu jiwapun. Sekarang, dia benar-benar memberikannya 70 sekaligus. Apakah kepalanya ditendang oleh keledai? Tapi di sini, ada banyak binatang, tapi tidak ada keledai. Qin Fei Yang menghitung 360 batu jiwa dan memberikannya kepada Cu Ili. Cu Ili juga membeku di tempat. Dia tidak pernah berpikir bahwa Qin Fei Yang benar-benar akan memberinya batu jiwa. Kenam tetua dan Li Jian juga saling memandang. Apa yang sedang terjadi? Meskipun mereka telah berkultivasi, mereka telah mendengar percakapan antara Qin Fei Yang dan Junior Leopard sejak awal. Pada saat itu, mereka juga berpikir untuk meminta Qin Fei Yang beberapa batu jiwa untuk diolah. Tapi sekali lagi, batu jiwa sangat berharga. Qin Fei Yang mungkin tidak akan memberikannya kepada mereka. Lebih-lebih lagi. Itu juga karena Qin Fei Yang sehingga mereka dapat melepaskan diri dari belenggu tanda iblis jahat dan sekali lagi melangkah ke jalur kultivasi. Jadi mereka terlalu malu untuk bertanya pada Qin Fei Yang. Namun di luar dugaan. Sekarang, Qin Fei Yang benar-benar mengeluarkan sejumlah besar batu jiwa dan memberikannya kepada Chu Yi Li dan Junior Leopard. Dia sendiri hanya punya sedikit lebih dari seratus yang tersisa. Tuan Muda, apa yang kamu lakukan? Batu jiwa ini hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Beraninya aku mengambilnya, kamu harus menyimpannya sendiri untuk dimurnikan. Chu Yi Li kembali sadar dan dengan cepat menatap Qin Fei Yang. Idiot, apakah kamu tidak mengerti niat baik Tuan Muda? Willow Tree tiba-tiba membuka matanya, memandang Chu Yi Li dan Junior Leopard, dan mendengus dingin. Chu Yi Li dan Junior Leopard memandang Willow Tree dengan bingung. Mengapa Tuan Muda tidak memberi saya, Yu Huang, Li Jian, dan ke-6 tetua batu jiwa, tetapi hanya kalian berdua. Ini karena kalian berdua bisa menggunakan energi batu jiwa untuk menembus level Dewa Perang. Dan aku, Yu Huang, Li Jian, dan ke-6 tetua tidak memiliki cukup kultivasi. Bahkan jika kita memurnikan semua batu jiwa, kita tidak akan bisa naik ke level Dewa Perang. Pendeknya, Tuan Muda memberikan batu jiwa kepada kalian berdua karena dia ingin kalian naik ke level Dewa Perang terlebih dahulu. Kata Pohon Willow. Jadi seperti ini. Chu Yi Li dan Junior Leopard akhirnya mengerti. Chu Yi Li berdiri dan membungkuk, Tuan Muda, terima kasih atas kepercayaan Anda kepada saya. Saya akan bekerja keras dan berusaha untuk naik ke level Dewa Perang sesegera mungkin. Ini, Junior Leopard ragu-ragu dan juga memandang Qin Fei Yang, saya tidak akan mengatakan kata-kata yang menyanjung. Saya hanya akan mengatakan satu hal, saya lebih suka mengkhianati dunia daripada mengkhianati Anda. Eh, aku tidak menyangka binatang sepertimu bisa mengatakan sesuatu yang begitu mendalam. Willow Tree memandang Junior Leopard dengan heran. Mengkhianati dunia daripada mengkhianati Anda. Arti kata-kata ini sangat jelas. Ia lebih memilih mengkhianati semua orang di dunia daripada mengkhianati Qin Fei Yang. Bisa dikatakan demikian. Tidak ada kata-kata yang dapat mengungkapkan kesetiaan lebih baik daripada kata-kata ini. Tentu saja. Dan tekat Junior Leopard. Ia bersumpah, menyatakan bahwa ia akan benar-benar tunduk kepada Qin Fei Yang dan berintegrasi ke dalam tim kecil ini. Kemudian, Chu Ili dan Junior Leopard mulai berkonsentrasi pada pemurnian batu jiwa. Qin Fei Yang masih memiliki 119 batu jiwa tersisa di tangannya. Setelah berpikir sejenak, dia memberikannya kepada Willow Tree dan Yu Huang. Willow Tree dan Yu Huang adalah orang pertama yang mengikutinya setelah dia memasuki keajaiban, selain Kaisar Buaya dan beberapa binatang lainnya. Dapat dikatakan bahwa Willow Tree dan Yu Huang telah memberikan kontribusi besar padanya selama ini. Karena ada manfaatnya, dia tentu tidak bisa melupakannya. Willow Tree memandangi batu jiwa di depannya dan mengerutkan kening. Tuan muda, bagaimana denganmu? Kamu menjadi lebih kuat sama dengan aku menjadi lebih kuat. Apakah ada bedanya? Qin Fei Yang tertawa dan bangkit untuk meninggalkan Kastil Kuno. Dia menyembunyikan auranya dan menyapu ke arah selatan seperti hantu. Zhao Tai Lai dan dua lainnya masing-masing pergi ke timur, barat, dan utara. Tentu saja, dia hanya bisa pergi ke selatan. Pada saat yang sama. Di Kastil Kuno, Willow Tree dan Yu Huang menatap batu jiwa di depan mereka dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, Willow Tree menatap Chu I Li, Junior Leopard, Li Jian, dan Kenam Tetua dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan muda baik kepada semua orang. Saya yakin Anda semua memiliki pemahaman yang mendalam sekarang. Saya harap Anda semua tidak akan pernah melakukannya. Membalas kebaikan dengan permusuhan. Pohon Willow benar. Jika aku mengetahui di masa depan bahwa ada orang yang berani melawanku atau bahkan menghianati bos Qin, aku akan menjadi orang pertama yang tidak melepaskannya. Yu Huang mengikutinya dengan niat membunuh yang kuat di matanya. 1716. Mari kita bicara tentang Qin Fei Yang. Sepanjang perjalanan ke selatan, dia melihat terlalu banyak binatang. Dan dalam 10 binatang, setidaknya 2 adalah binatang setingkat dewasemu. Dan para kaisar binatang buas di setiap wilayah semuanya adalah eksistensi setingkat dewa perang. Setiap kali dia bertemu dengan kaisar binatang buas, Qin Fei Yang akan mengambil jalan memutar. Belum lagi kaisar binatang, bahkan jika dia bertemu dengan binatang setingkat dewasemu, dia tidak berani memprovokasinya. Karena begitu seekor binatang menemukannya, maka kaisar binatang itu juga akan menerima berita itu dengan sangat cepat. Namun, meskipun selalu ada bahaya di sepanjang jalan, dia juga menemukan banyak tanaman obat. Setiap ramuan obat berumur lebih dari 10 ribu tahun. Bahkan ada beberapa yang berumur lebih dari 100 ribu tahun. Bahkan tanaman obat paling biasa sekalipun, jika dibawa ke dunia luar, bisa dilelang dengan harga yang mencengangkan. Qin Fei Yang tentu saja tidak akan melewatkannya. Selama dia melihatnya, dia akan segera memikirkan cara untuk mengambilnya dan menanamnya di benda ilahi spasial Ling Yun Fei. Faktanya, dia juga berpikir untuk membuka ladang pengobatan di dunia kura-kura hitam, tapi dia ragu-ragu. Lagi pula, populasi dunia kura-kura hitam lebih dari 100 juta. Dan bahkan ada dewa palsu. Tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Bahkan jika dia ingin membuka ladang pengobatan, dia harus menemukan tempat tersembunyi. Dalam sekejap, dua hari berlalu, pada pagi hari-hari ketiga, Qin Fei Yang berkeliaran di pegunungan dan siap untuk kembali ke tempat dia datang. Tapi tiba-tiba, aura tak kasat mata menarik perhatiannya. Aura ini tidak terlihat dan tidak berwarna, mengisi kekosongan, membuatnya merasa sangat familiar. Dia menemukan ketinggian yang tinggi, memejamkan mata, dan dengan hati-hati merasakan sejenak, dan matanya tiba-tiba berbinar. Inilah energi yang dipancarkan oleh pohon penciptaan. Itu datangnya dari kiri depan. Namun, di hutan di kiri depan, dia juga merasakan kekuatan dahsyat yang menakutkan. Itu adalah kekuatan dahsyat dari binatang setingkat dewa perang. Jelas sekali. Pegunungan ini adalah wilayah binatang dewa. Qin Fei Yang merenung sejenak, mengertakkan gigi, dan berkata, bagaimana kamu bisa menangkap anak harimau tanpa memasuki sarang harimau. Dia segera mengaktifkan teknik penyembunyian dan mengikuti arah energi pohon penciptaan. Segera. Dia datang ke langit di atas hutan. Ada sekelompok pohon dan tanaman merambat. Tanah ditutupi lapisan tebal ranting-ranting mati dan daun-daun busuk, mengeluarkan bau busuk. Di dalam hutan, kadang-kadang seseorang dapat menemukan jejak binatang buas. Ada binatang setingkat panglima perang. Ada juga monster level battle saint. Tentu saja. Pasti ada di rebes peringkat demigot juga. Beberapa dari mereka sedang mencari makanan. Beberapa dari mereka tergeletak di bebatuan, berjemur dengan nyaman di bawah sinar matahari. Ada juga beberapa binatang buas yang tidur nyenyak. Namun, tak satupun dari binatang itu menemukan keberadaan Qin Fei Yang. Bahkan ketika Qin Fei Yang melewati mereka, mereka tidak memperhatikannya sama sekali. Beberapa saat kemudian, Qin Fei Yang akhirnya sampai di area tengah hutan dan menahan napas. Tepat di bawahnya, ada genangan air yang lebarnya lebih dari seratus kaki. Air kolamnya sebening cermin. Di bawah angin sepoi-sepoi, ombak berdesir. Di samping kolam, seekor ular piton raksasa sedang berbaring tengkurap. Tubuh ular piton raksasa itu panjangnya lebih dari 10 meter. Seluruh tubuhnya berwarna hitam, dan memancarkan aura putus asa. Aura binatang suci yang dirasakan Qin Fei Yang sebelumnya berasal dari ular piton raksasa ini. Itu sudah jelas. Itu adalah kaisar pegunungan ini. Piton dewa setingkat panglima perang. Dan lebih dari 10 meter dari ular piton raksasa itu, terdapat pohon keberuntungan. Batang pohon keberuntungan setebal paha, bergoyang tertiup angin. Di dahan, ada lebih dari 10 buah keberuntungan yang tergantung. Buah keberuntungan ini telah matang. Di antara rumputan di tanah, ada 5 atau 6 buah keberuntungan yang busuk. Sungguh menyianyiakan sumber daya alam. Qin Fei Yang melihat pemandangan ini dan menggelengkan kepalanya. Mengambil buah keberuntungan dengan santai akan menyebabkan pertumpahan darah. Tapi ular piton dewa ini seperti sampah, membiarkannya membusuk di tanah. Qin Fei Yang melihat ular piton dewa itu lagi. Eh, tiba-tiba, jejak keterkejutan muncul di matanya. Dia tidak menyadari sebelumnya bahwa ada dua tanduk hitam di kedua sisi kepala ular piton dewa itu. Ini bukan ular piton raksasa. Qin Fei Yang terkejut. Dia mengubah arahnya dan melihat ke perut ular piton itu. Yang membuatnya heran, dia menemukan empat cakar tajam berwarna hitam legam. Lebih-lebih lagi, ia juga menemukan potongan sisik hitam yang berbentuk seperti sisik naga di tubuh ular piton dewa tersebut. Ini adalah naga banjir. Mata Qin Fei Yang bergetar. Dengan tanduk di kepala, cakar di perut, dan tubuh seperti ular, ini adalah naga banjir hitam. Sakit kepala. Qin Fei Yang mengusap keningnya. Kekuatan naga banjir secara alami lebih kuat daripada ular piton. Belum lagi itu adalah naga banjir setingkat Panglima Perang. Tentu saja. Itu tidak berarti semua ular piton lebih rendah dari naga banjir. Misalnya, Yu Huang. Sebagai jenis ular yang berbeda, ia tidak kalah dengan naga banjir. Dan dia juga merasakan ada aura samar kekuatan suci di kehampaan sekitar pohon keberuntungan. Dia menebak. Naga banjir hitam seharusnya memasang batas kekuatan suci yang tak terlihat di sekitar pohon keberuntungan. Jika memang ada batasnya, maka dia tidak akan bisa mendekati pohon keberuntungan tanpa ada yang menyadarinya. Dengan kata lain. Sekarang dia harus memastikan terlebih dahulu apakah ada batas kekuatan suci di sekitar pohon keberuntungan. Dia berjingkat menuju pohon keberuntungan. Berdengung. Sebelum dia mendekat. Tiba-tiba, sebuah batas muncul. Naga banjir hitam yang tergeletak di tanah tiba-tiba membuka matanya, rasa ilahinya muncul dan bergegas menuju pohon keberuntungan. Benar-benar ada batasannya. Kinfei yang terkejut dan memasuki batas kura-kura hitam tanpa ragu-ragu. Kastil kuno tidak bisa bersembunyi dari rasa ilahi, tapi batas kura-kura hitam bisa. Mengapa ada reaksi dari perbatasan? Naga banjir hitam tidak dapat menemukan Kinfei yang juga tidak menemukan binatang buas di dekatnya. Mau tidak mau dia merasa curiga. Namun segera, ia menarik kembali rasa ilahinya dan kembali tidur. Batasan itu juga dengan cepat menghilang ke dalam kehampaan. Kinfei yang juga muncul kembali. Dia melirik pohon keberuntungan, lalu memandang naga banjir hitam. Sepertinya dia harus memikirkan cara untuk melarikan diri tanpa cedera. Tiba-tiba, dia menepuk kepalanya dengan ringan. Bukankah lebih baik mengelabui naga banjir hitam? Selama naga banjir hitam pergi, dia akan punya waktu untuk menggunakan kastil kuno untuk mendobrak batas. Langsung, dia mengulurkan tangannya. Sambil berpikir, Yu Huang segera muncul di telapak tangannya. Saat Yu Huang berada di kastil kuno, biasanya tubuhnya menyusut hingga setengah meter atau setengah kaki. Merasakan aura naga banjir hitam, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Ia mengirimkan transmisi suara, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu melihat pohon keberuntungan itu? Qin Fei yang bertanya diam-diam. Yu Huang melirik pohon keberuntungan dan berkata diam-diam, apakah kamu gila? Anda sebenarnya berani punya ide tentang itu? Tahukah kamu kalau perbuatanmu saat ini ibarat mencabut gigi dari mulut harimau? Qin Fei yang mengirimkan transmisi suara, bukannya kita belum pernah melakukan ini sebelumnya. Apa yang kamu takutkan? Bagaimana masa lalu bisa sama dengan sekarang? Kamu harus tahu bahwa itu bukan kaisar pertempuran, atau dewa palsu. Itu adalah naga banjir tingkat dewa pertempuran. Jika kita tertangkap olehnya, kita pasti akan mati. Yu Huang berkata diam-diam. Jangan membuatku meremehkanmu. Qin Fei yang mengirimkan transmisi suara. Sederet garis hitam muncul di dahi Yu Huang. Ia berkata dengan cepat, baik, baik, baik. Demi wajahku, aku akan menemanimu dalam kegilaanmu. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Qin Fei yang menjelaskan situasinya dengan singkat. Lalu, dia berkata, pergilah ke suatu tempat yang jauh dan buatlah suara berisik untuk memancingnya. Apa-apaan? Apakah kamu tidak memintaku menjadi umpannya? Tentu saja tidak. Yu Huang menggelengkan kepalanya seperti sedang menumbuk bawang putih. Qin Fei yang berkata tanpa daya, apakah kamu tidak bisa menjadi tidak terlihat? Apa yang anda takutkan? Aku tidak menjadi tidak terlihat. Aku hanya mengubah warna kulitku. Tidak mungkin aku bisa lepas dari kesadaran ilahi orang ini. Yu Huang berkata diam-diam. Sakit kepala. Baiklah, kalau begitu kamu tetap di sini, aku akan memancingnya pergi. Tetapi kamu harus berjanji bahwa kamu akan mendapatkan pohon keberuntungan. Qin Fei yang mengirimkan transmisi suara. Yu Huang berkata dengan percaya diri, selama kamu bisa memancingnya, pohon keberuntungan akan menjadi milik kita. Oke. Qin Fei yang mengangguk. Dia diam-diam membawa Yu Huang dan mundur agak jauh, lalu memasuki hutan dan menyerahkan kastil kepada Yu Huang. Setelah Beiming Yu Huang mempertahankan kastil kuno itu, dia memasuki sepetak rumput dan menghilang dari pandangan. Qin Fei yang naik ke udara lagi dan mundur ke tepi hutan. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melambaikan tangannya dan kekuatan Dewa Semu bergegas keluar dan meledak ke Gunung Raksasa di sebelahnya. Gunung Raksasa, yang tingginya lebih dari seribu kaki, tiba-tiba runtuh, dan suara gemuruh bergema ke segala arah. Mengaum. Langsung. Serangkaian auman binatang terdengar di hutan. Beberapa monster tingkat Dewa Semu segera bergegas keluar dari hutan dan melayang di udara, memandangi Gunung Raksasa yang runtuh. Mata mereka penuh kejutan. Salah satu monster tingkat Dewa Semu berteriak dengan marah, siapa yang begitu ceroboh hingga berani membuat masalah di wilayah kita. Ledakan. Segera setelah. Kesadaran ilahi muncul dan berguling menuju Gunung Raksasa yang runtuh. Melihat ini, Qin Fei yang segera memasuki dunia kura-kura hitam. Kastil tidak bisa lepas dari pencarian kesadaran ilahi, tetapi dunia kura-kura hitam bisa. Dia berdiri di dunia kura-kura hitam dan melihat pemandangan di luar, menunggu naga hitam tiba. Namun setelah menunggu beberapa saat, naga hitam tidak muncul. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei yang tercengang. Setelah gagal menemukan apapun, monster alam pesilat setengah Dewa juga perlahan-lahan menyebar. Qin Fei yang meninggalkan dunia kura-kura hitam dan dengan cepat bergegas ke tempat dia berpisah dari Yuhuang. Dia berbisik, Yuhuang, kamu di mana? Sebelum suaranya memudar, Qin Fei yang melihat Yuhuang memanjat dari rerumputan. Tempat ini tidak jauh dari naga hitam. Dia bisa dengan jelas melihat situasi naga hitam. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei yang meraih Yuhuang dan mengirimkan suaranya. Saya juga tidak tahu. Baru saja, ia mendengar keributan, tapi ia hanya mengangkat kepalanya untuk melihat sebelum melanjutkan tidurnya. Yuhuang berpikir. Sepertinya keributan itu tidak cukup besar. Qin Fei yang bergumam. Mengapa harus melalui begitu banyak masalah? Ayo kita lari dan hancurkan penghalang di depannya, curi pohon keberuntungan, lalu masuk ke dunia kura-kura hitam dan pergi. Apa pengaruhnya terhadap kita? Yuhuang dengan dingin mendengus. Tidak-tidak. Binatang buas ini sudah lama tinggal di sini, para kaisar binatang pasti sangat akrab satu sama lain. Jika ia mengetahui bahwa kita mencuri pohon keberuntungan, ia akan bergabung dengan kaisar binatang buas lainnya untuk memburu kita. Maka kita hanya bisa bersembunyi di dunia kura-kura hitam. Kata Qin Fei yang. Yuhuang mengerutkan kening dan berkata tanpa daya, baiklah, pergi dan buat keributan yang lebih besar. Qin Fei yang menganggup dan diam-diam mundur, dengan ganas membombardir pegunungan di sekitarnya. Gemuruh. Retakan. Gunung-gunung runtuh satu demi satu, dan suara yang memekakan telinga mengguncang sekeliling. Bajingan. Ini tidak ada habisnya, kan? Ditemani oleh serangkaian raungan marah, binatang buas menyerang satu demi satu, indra ilahi mereka menyelimuti dunia. Binatang tingkat dewasemu yang muncul sebelumnya ada di antara mereka. Tapi setelah memindai setiap sudut dengan divine sense mereka, mereka tidak menemukan aura mencurigakan. Siapa di balik ini? 1717. Ledakan. Pada saat yang sama. Di area tengah hutan, aura dewa yang mengerikan meletus. Suara mendesing. Segera setelah. Bayangan binatang berteleportasi dengan kecepatan kilat. Itu adalah Wu Jiao. Tuan Wu Jiao. Binatang buas yang berkumpul di atas hutan segera bersujud dengan hormat di kehampaan. Kamu akhirnya sampai di sini. Dunia kura-kura hitam. Melihat Wu Jiao, Qin Fei yang tersenyum tipis dan segera mengendalikan dunia kura-kura hitam untuk diam-diam bergegas menuju area tengah. Apa yang sedang terjadi? Di luar. Wu Jiao memandang ke tanah yang hancur dengan ekspresi tidak puas. Aku tidak tahu. Begitu kami mendengar keributan itu, kami segera keluar dan menggunakan divine sense kami untuk mencari, tetapi kami tidak menemukan apapun. Binatang-binatang itu menggelengkan kepala. Wu Jiao mendengar ini dan matanya menjadi lebih menakutkan. Dia berteriak keras, berhenti bersembunyi, aku sudah menemukanmu, cepat keluar. Di mana itu? Sekelompok binatang itu tertegun dan dengan cepat mengamati sekeliling mereka. Mereka juga sangat mengagumi Wu Jiao. Mereka telah lama mencari tetapi tidak menemukan apapun. Tapi Wu Jiao menemukan jejak pihak lain begitu dia tiba. Sebagai Beast Emperor, dia memang berbeda. Hmm. Pada saat yang sama. Mendengar teriakan Wu Jiao, Qin Fei yang juga menunjukkan ekspresi terkejut. Bagaimana dia bisa ditemukan? Seseorang harus mengetahuinya. Divine sense-nya tidak bisa menangkap dunia kura-kura hitam sama sekali. Terlebih lagi, Wu Jiao tidak melepaskan divine sense-nya sekarang. Dia melambaikan tangannya dan pemandangan berubah. Wu Jiao segera memasuki tempat kejadian. Eh. Langsung. Ekspresinya sangat heran. Wu Jiao sebenarnya ada di belakangnya. Jika dia benar-benar ketahuan, bukankah seharusnya dia menghadapinya sekarang? Langsung. Dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata Wu Jiao sedang menipunya. Dia cukup pintar. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia mengendalikan dunia kura-kura hitam dan terus berlari menuju pohon penciptaan. Ledakan. Sekitar lima atau enam menit kemudian. Di tengah hutan, tiba-tiba terdengar suara keras yang memekakkan telinga. Mata Qin Fei yang berbinar. Jelas sekali, Yu Huang sudah mulai bergerak. Hem. Wu Jiao tentu saja juga mendengarnya. Dia berbalik dan melihat ke area tengah dengan heran. Tidak baik. Ini adalah rencana untuk memancing harimau menjauh dari gunung. Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan ia segera menggunakan teleportasi untuk terbang menuju area pusat. Binatang buas lainnya saling memandang dan mengikuti. Serentak. Di samping pohon penciptaan. Penghalang kekuatan suci Wu Jiao telah dihancurkan oleh kastil kuno. Yu Huang melayang di samping, matanya bersinar. Ketika Wu Jiao ini kembali dan melihat pohon keberuntungan masih ada, dia pasti akan sangat marah hingga dia akan muntah darah. Ia tertawa jahat, dan kekuatan dewa palsu melonjak, menerkam ke arah pohon keberuntungan. Suara mendesing. Saat ini, sesosok tubuh berwarna putih muncul entah dari mana. Yu Huang terkekeh dan berkata, Kamu cukup cepat. Kamu datang ke sini begitu cepat. Tetapi setelah selesai berbicara, ia menyadari bahwa itu bukanlah Qin Fei Yang, melainkan seorang lelaki tua berambut putih. Siapa kamu? Yu Huang tiba-tiba berteriak. Namun, tetua berambut putih itu tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia meraih pohon keberuntungan dan mencabutnya. Beraninya kamu. Yu Huang menjadi pucat karena ketakutan. Beraninya kamu merebut sesuatu dariku. Anda sedang mendekati kematian. Dalam sekejap, Bei Ming Yu Huang mengungkapkan wujud aslinya. Tubuhnya yang tingginya beberapa ratus kaki seperti punggung gunung, memancarkan aura ganas yang mengejutkan. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang merasakan aura Yu Huang dan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Mata Wu Jiao juga sangat suram. Tua bangka, jatuhkan pohon keberuntungan. Yu Huang meraum dan mengangkat ekor raksasanya, menghantamkannya ke arah tetua berambut putih itu. Hah! Tetua berambut putih itu mendengus dingin, mengangkat lengan lamanya, dan menamparkan ekor raksasa Yu Huang. Ledakan! Yu Huang terlempar karena tamparan orang tua itu. Ini! Yu Huang terkejut dan marah. Kekuatan orang ini jauh lebih kuat dari yang diperkirakan. Namun, tetua berambut putih tidak melanjutkan pertarungan. Setelah mengirim Yu Huang terbang, dia segera menghilang bersama pohon keberuntungan. Hem! Yu Huang mengangkat alisnya dan kesadaran rohnya melonjak. Dalam sekejap, dia menangkap benda dewa luar angkasa di kehampaan. Dia segera bersiap untuk mengejarnya. Namun, saat itu juga ledakan. Dewa yang menakutkan mungkin turun. Yu Huang segera dipenjara dalam kehampaan, tidak bisa bergerak. Wu Jiao telah tiba di atas Yu Huang sebelum Qin Fei Yang dengan tatapan yang sangat menyeramkan. Sangat cepat! Qin Fei Yang terkejut. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, dia mengerti. Meskipun dia tiba di sini lebih awal dari Wu Jiao, harus diketahui bahwa Wu Jiao adalah binatang dewa sejati, dan kecepatannya beberapa kali lebih cepat daripada miliknya. Yu Huang menjadi gugup saat melihat Wu Jiao. Wu Jiao menunduk dan mengamati tanah. Hanya ada lubang tersisa di tempat pohon keberuntungan dulu berada. Ia menatap Yu Huang dan berkata dengan dingin, jadi, kau lah yang berada di balik semua ini. Serahkan pohon keberuntungan. Yu Huang buru-buru berkata, Saudaraku, ini salah paham. Saya kebetulan lewat sini. Yang mengambil pohon keberuntungan adalah orang tua. Pria tua. Wu Jiao mengangkat alisnya. Pada saat ini, Qin Fei yang juga bergegas mendekat. Dia menempatkan alam kura-kura hitam di samping Beiming Yu Huang dan menatap sekeliling sambil mengerutkan alisnya. Mengapa ada orang tua di sini? Yu Huang mendesak, dia memiliki benda dewa luar angkasa. Cepat lepaskan kesadaran rohmu. Belum terlambat untuk mengejarnya. Melihat Yu Huang sepertinya tidak berbohong, Wu Jiao segera melepaskan kesadaran rohnya ke segala arah. Hmm. Langsung. Wu Jiao tercengang. Benarkah ada benda dewa luar angkasa? Saat berikutnya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Kemudian, ia membawa Yu Huang bersamanya dan berkedip-kedip di kehampaan. Dalam beberapa tarikan napas, mereka muncul ribuan mil jauhnya. Melihat ini, Qin Fei yang buru-buru mengendalikan alam kura-kura hitam dan mengejar mereka. Di belakang mereka, kelompok monster tingkat dewasemu juga mengikuti. Yu Huang berkata dengan cemas, Saudaraku, aku sebenarnya hanya seorang pejalan kaki. Bisakah kamu melepaskanku? Wu Jiao berkata, Saat aku mengetahui bahwa kamu memang tidak bersalah, aku akan melepaskanmu. Meskipun dia tidak melepaskan Beiming Yu Huang, tekanan yang mengikat Beiming Yu Huang semakin melemah. Yu Huang tidak berdaya. Dia juga membenci lelaki tua berjubah putih di dalam hatinya. Jika bukan karena lelaki tua ini, bagaimana dia bisa jatuh ke tangan Wu Jiao? Orang tua sialan, jangan biarkan aku menangkapmu. Kalau tidak, aku akan memberitahumu mengapa bunganya begitu merah. Yu Huang mendengus dalam hatinya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Sepuluh napas kemudian. Tubuh Wu Jiao bergetar hebat. Kekuatan suci yang menakutkan muncul dan berubah menjadi penghalang besar yang menutupi kekosongan di depan mereka. Ketika penghalang itu jatuh, Wu Jiao juga berhenti di luarnya bersama Yu Huang. Yu Huang melepaskan Divine Sense-nya dan segera menangkap benda suci spasial di dalam penghalang. Dia mencibir, Kenapa kamu tidak terus berlari? Namun, orang tua berambut putih tidak muncul. Tidak ada suara yang keluar. Yu Huang mengangkat alisnya dan menoleh ke Wu Jiao, bertanya, Saudaraku, dengan kekuatanmu, kamu seharusnya bisa membuka benda suci spasial itu, kan? Jangan panggil aku kakak terus-terusan. Apa aku dekat denganmu? Lagi pula, dengan kekuatanmu, apa hakmu memanggilku saudara? Panggil aku Tuan Kaisar Jiao mulai sekarang. Mengerti. Kata Wu Jiao. Ya ya. Yu Huang mengangguk. Orang bijak tahu kapan harus mundur. Wu Jiao mengangguk puas dan melihat ke arah penghalang. Matanya berkilat dingin. Rasa ilahi miliknya telah terkunci pada benda suci spasial. Apa menurutmu aku tidak bisa melakukan apapun padamu jika kamu bersembunyi di sana? Wu Jiao tiba-tiba mencibir. Dentang. Diringi dengan suara keras, sisik emas terbang keluar dari tubuh Wu Jiao. Sisiknya seukuran telapak tangan orang dewasa dan tampak seperti terbuat dari emas. Terlebih lagi, begitu sisik-sisik itu muncul, ketajaman yang menghancurkan dunia menyelimuti seluruh wilayah. Yu Huang yang berada di samping mau tidak mau merasakan rasa takut yang mendalam di hatinya saat dia merasakan ketajaman yang menakutkan. Dia melihat ketimbangan dan matanya bersinar. Ini bukanlah skala biasa. Itu adalah skala naga. Karena dia bisa dengan jelas merasakan gumpalan kekuatan naga yang sangat murni di skalanya. Dan ini adalah skala naga yang telah ditempa menjadi artefak ilahi. Skala terbalik dan skala naga normal adalah dua konsep yang sangat berbeda. Sisik naga. Setiap naga memiliki cukup banyak. Namun, setiap naga mistik hanya memiliki satu skala terbalik. Ketangguhan dan kekerasan skala terbalik juga jauh lebih unggul dibandingkan sisik naga lainnya. Artefak ilahi Yu Huang sebelumnya juga merupakan sebuah skala. Oleh karena itu, dia dapat menentukan hal itu. Skala naga terbalik di tangan Wu Jiao setidaknya beberapa kali lebih kuat dari yang dia miliki sebelumnya. Ledakan. Kekuatan ilahi melonjak dan mengalir ke skala terbalik. Entah itu aura atau kekuatan naga, semuanya melonjak dalam sekejap, menunjukkan pemandangan kehancuran. Qin Fei Yang dan kelompok binatang buas tingkat dewasemu juga menyusul. Melihat skala sebaliknya, ada ketakutan di mata mereka yang tidak bisa dihilangkan. Wu Jiao melihat ke arah penghalang dan berteriak, Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Keluarlah dan terima kematianmu. Siapa ini? Qin Fei Yang melihat sekeliling dan mengamati kekosongan di dalam penghalang. Dia diam-diam mengamati begitu lama dan tidak memperhatikan ada orang yang bersembunyi di kegelapan. Orang ini pasti memperhatikan pohon penciptaan. Dan jika dia tidak salah, dia telah menemukan pohon penciptaan sebelum dia. Di dalam penghalang. Tidak ada gerakan. Namun, saat skala terbalik menyerbu ke dalam penghalang, lelaki tua berambut putih itu muncul dari udara tipis. Bagaimana mungkin dia? Wajah Qin Fei Yang penuh keheranan. Yu Huang juga berteriak pada saat bersamaan. Itu dia. Wu Jiao memandang lelaki tua berambut putih itu. Awalnya, ekspresinya dipenuhi dengan penghinaan. Namun, saat matanya bertemu dengan lelaki tua berambut putih itu, pupil matanya tiba-tiba menyusut sedikit. Suara mendesing. Orang tua berambut putih itu melirik ke arah Yu Huang dan Wu Jiao, lalu mengambil satu langkah ke depan dan dengan mudah menghindari serangan skala terbalik. Segera setelah dia menamparkan penghalang itu dengan telapak tangannya, dan dengan suara retakan, penghalang itu segera hancur. Sangat kuat. Yu Huang tercengang. Kekuatan yang ditunjukkan oleh lelaki tua berambut putih itu bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Dia mendobrak penghalang yang dibuat oleh Wu Jiao dengan satu telapak tangan. Mungkinkah? Sebuah pikiran menakutkan tiba-tiba muncul di benaknya. Dia menatap Wu Jiao lagi. Ekspresinya juga cukup serius. Setelah lelaki tua berambut putih itu menghancurkan penghalang, dia tidak berhenti dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Yu Huang bergumam, Tuan Jiao Huang, dia tidak mungkin menjadi dewa perang, kan? Dia adalah dewa perang. Wu Jiao berkata dengan suara yang dalam. Berengsek. Yu Huang berkeringat dingin sejenak. Untungnya, saat dia bertarung demi pohon penciptaan, lelaki tua ini tidak membunuhnya. Kalau tidak, dia pasti sudah menjadi mayat sekarang. Tetapi meskipun dia adalah dewa perang, dia tidak bisa mengambil apapun dariku. Mata Wu Jiao dipenuhi dengan niat membunuh. Iya. Beraninya dia mencuri darimu, Tuan Jiao Huang. Dia hanya mendekati kematian. Aku mendukungmu secara mental. Ayo. 1718. Tidak sabar menunggu Wu Jiao dan lelaki tua berambut putih itu bertarung. Zhao Tai Lai dan Tang Hai tidak ada di sini. Hampir mustahil bagi Wu Jiao dan Qin Fei yang untuk mengambil kembali pohon penciptaan dari lelaki tua berambut putih itu. Jadi, itu mengipasi api dan menghasut Wu Jiao. Hanya ketika Wu Jiao dan lelaki tua berambut putih itu bertarung barulah Wu Jiao dan Qin Fei yang memiliki kesempatan. Wu Jiao melirik Tan Hei, lalu menoleh ke kelompok binatang tingkat dewasemu dan berteriak, kemarilah dan awasi dia. Jika dia melarikan diri, aku akan menganggapmu bertanggung jawab. Iya. Sekelompok binatang buas menganggup dan mengepung Yu Huang. Yu Huang tampak sedikit bingung, tapi hatinya penuh dengan penghinaan. Sekelompok binatang tingkat dewasudho ingin mengawasinya. Bermimpilah. Suara mendesing. Wu Jiao segera bergegas menuju lelaki tua berambut putih dengan skala terbalik. Pria tua berambut putih itu mengangkat alisnya dan menoleh ke arah Wu Jiao. Apakah pohon penciptaan diperlukan? Ini bukan lagi tentang pohon penciptaan, ini tentang martabat. Kamu masuk ke wilayahku dan mengambil pohon penciptaan di depan semua orang. Jika aku membiarkanmu pergi seperti ini, di mana aku akan menempatkan wajahku di masa depan. Wu Jiao berteriak dengan dingin. Sisik terbaliknya bersinar terang dan menyerang lelaki tua berambut putih itu dengan ketajaman yang mengejutkan. Auranya terkunci rapat pada lelaki tua berambut putih itu. Dengan kata lain, pria tua berambut putih itu tidak bisa lagi bersembunyi. Karena dimanapun dia bersembunyi, skala sebaliknya akan mengikuti. Dan dia tidak berani memasuki benda dewa luar angkasa itu lagi. Karena ketajaman skala terbalik cukup untuk menghancurkan benda dewa luar angkasa tingkat rendah dalam sekejap. Mata lelaki tua berambut putih itu menjadi gelap dan dia mendengus. Aku kebetulan kekurangan tunggangan. Kamu cukup cocok. Kamu mendekati kematian. Wu Jiao sangat marah. Bagi binatang buas setingkat dewa perang seperti itu, kata, gunung, merupakan penghinaan yang terang-terangan terhadapnya. Kaulah yang mencari kematian, bukan aku. Orang tua berambut putih itu mencibir dan melambaikan tangannya. Dengan dentang keras, pedang setinggi tiga kaki muncul dari udara tipis. Pedang itu lebarnya tiga jari. Warnanya putih bersih seolah terbuat dari batu giyok ilahi. Itu sangat indah. Tapi di saat yang sama, itu juga sangat menakutkan. Ketajaman yang menakutkan belum pulih, tapi itu sudah merobek kehampaan. Artefak ilahi. Mata Yuhuang bersinar lebih terang dari sebelumnya. Dentang. Pria tua berambut putih itu meraih pedangnya dan keilahian palsu melonjak ke dalamnya. Pedang itu langsung terbangun. Dia menebas dengan pedangnya. Dentang. Saat pedang dan timbangan terbalik bertabrakan, percikan api yang menyilaukan meledak. Garis-garis pedangki dan ketajaman yang merusak mengalir ke segala arah dengan momentum yang menghancurkan bumi. Melihat ini, Yuhuang menoleh ke kelompok binatang alam semi-divinity dan membentak, mengapa kamu tidak lari? Apakah kamu ingin mati? Sekelompok binatang buas itu gemetar dan segera berbalik untuk berlari. Saat mereka berbalik, Kinfei yang muncul, meraih Yuhuang, dan kembali ke alam kura-kura hitam. Pada saat binatang buas itu bereaksi, Yuhuang sudah lama pergi. Bajingan ini sungguh licik. Cepat, cari dia. Apakah dia juga memiliki barang ilahi tata ruang? Meskipun mereka sedikit ceroboh sebelumnya, Yuhuang pasti tidak bisa melarikan diri dalam waktu sesingkat itu. Dia pasti bersembunyi di suatu tempat. Dan item ilahi spasial adalah tempat terbaik untuk bersembunyi. Namun, ketika mereka melepaskan indera ilahi mereka untuk mencari kehampaan di sekitarnya dan setiap sudut tanah di bawahnya, mereka masih tidak dapat menemukan jejak Yuhuang atau benda ilahi tata ruang. Sekelompok idiot. Ketika Wu Jiao mengetahui bahwa Yuhuang telah mengambil kesempatan untuk melarikan diri, ia segera meraung ke arah kelompok monster alam semi-divinity. Tapi sekarang, tidak ada waktu untuk mencari Yuhuang. Dentang. Kekuatan ilahi melonjak, dan skala kebalikan dari naga itu pulih dengan cepat. Orang tua berambut putih itu tidak ketinggalan sama sekali. Pedang pertarungan di tangannya sangat tajam. Satu manusia dan satu binatang mengendalikan dua artefak ilahi saat mereka menyerbu ke langit. Kehampaan runtuh dan langit hancur. Fluktuasi destruktif yang mengerikan menyelimuti seluruh dunia seperti semburan binatang buas. Tidak ada satupun binatang buas yang bisa mendekati mereka. Tapi alam kura-kura hitam mengambang di kehampaan tidak jauh dari mereka. Aku tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, dia tidak hanya menerobos ke alam perang ilahi di lantai dua, tetapi dia juga memperoleh artefak ilahi yang sebanding dengan pedang Phoenix ilahi. Qin Fei yang memandang lelaki tua berambut putih digambar dan menghela nafas. Kamu kenal dia. Yu Huang terkejut. Qin Fei yang terkejut dan berkata tanpa berkata-kata, orang-orang di lantai dua sama dengan saya. Mereka datang dari luar, apakah aneh jika saya mengenalnya? Tentu saja. Saat kamu memasuki situs dewa, kamu hanyalah dewa perang dewa kecil. Dan lelaki tua ini berada di lantai dua begitu dia masuk, yang berarti dia pasti seorang kultifator alam semi-divinity. Seorang penggarap alam semi-divinitas dan seorang penggarap alam semi-divinitas adalah dunia yang berbeda. Bukankah aneh jika Anda mengenalnya? Kata Yu Huang. Qin Fei yang berkata, biarku beritahu, aku tidak hanya mengenalnya, tapi aku juga sangat akrab dengannya. Apakah begitu? Yu Huang terkejut dan bertanya, lalu siapa sebenarnya bajingan tua ini? Beraninya dia mencuri sesuatu dari kita. Saya sangat ingin membunuh dia dan sembilan belas generasi leluhurnya. Wajah Qin Fei yang menjadi gelap dan memukul kepala Yu Huang dengan keras. Mengapa kamu memukulku? Yu Huang berkata dengan marah. Qin Fei yang berkata dengan tidak senang, kamu boleh memarahinya, tapi jangan memarahi sembilan belas generasi leluhurnya. Yu Huang berkata dengan sedih, aku tidak memarahimu. Mengapa kamu begitu gelisah? Jika kamu memarahi leluhurnya, itu berarti kamu juga memarahi leluhurku. Bukankah menurutmu itu ada hubungannya? Qin Fei yang berkata dengan marah. Nenek moyangnya adalah nenek moyangmu. Apa maksudmu? Yu Huang bingung. Qin Fei yang memandang lelaki tua berambut putih itu dan berkata sambil menghela nafas, dia adalah kakek buyutku. Kakek yang hebat. Yu Huang terkejut dan bertanya, biologis. Biologis. Qin Fei yang mengangguk. Eh. Yu Huang tercengang. Kakek yang hebat. Bukankah dia sekeluarga dengan Qin Fei yang? Tunggu. Bukankah seharusnya kamu senang bertemu dengan kakek buyutmu? Tapi kenapa kamu terlihat seperti tidak menyukainya? Yu Huang memandang Qin Fei yang dengan bingung. Ceritanya panjang. Meskipun dia kerabatku, aku tidak memiliki hubungan yang baik dengannya. Itulah sebabnya aku tidak keluar menemuinya. Kata Qin Fei yang. Apa yang terjadi di antara kalian berdua? Yang satu adalah kakek buyutmu, dan yang lainnya adalah cicitmu. Mengapa kamu bertingkah seolah-olah kamu adalah musuh? Yu Huang cukup tertekan. Suatu ketika, ketika aku mengetahui bahwa kakek buyutku masih hidup, aku sangat bahagia, tapi... Ketika Qin Fei yang berbicara sampai di sini, kata-katanya tiba-tiba berhenti, dan ada seutas kesedihan yang tidak bisa hilang di antara alisnya. Tapi apa? Yu Huang bertanya. Qin Fei yang menarik nafas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum tipis, saya tidak ingin membicarakan hal-hal ini lagi. Jika Anda punya waktu, Anda bisa bertanya pada Fatso dan yang lainnya. Baiklah. Yu Huang mengangguk. Di luar. Itu benar. Orang tua berambut putih itu adalah Kaisar Hong. Pertarungan sengit antara satu orang dan satu binatang telah memasuki klimaksnya. Meskipun Kaisar Hong telah melangkah ke alam dewa perang dan pedang pertempuran di tangannya sebanding dengan pedang Phoenix Ilahi, kekuatan Wu Jiao tidak kalah dengannya sama sekali. Kekuatan skala terbalik itu juga setara dengan pedang pertarungan. Dentang Gemuruh Satu orang dan satu binatang terus-menerus terluka dalam pertempuran sengit itu. Pohon keberuntungan adalah harta langka surga dan bumi. Kamu hanya seekor binatang buas. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menempati harta karun seperti itu? Kaisar Hong mendengus dingin. Mengaum Ditemani oleh auman naga yang memekakkan telinga, seekor naga dewa raksasa meraum dari belakang. Dunia ini tiba-tiba diselimuti aura naga yang perkasa. Mata Wu Jiao tiba-tiba menunjukkan sedikit ketakutan. Sebagai naga banjir, ia dilahirkan untuk takut pada naga dewa. Ini semacam naluri dan tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Dan jiwa pertempuran yang dipanggil Kaisar Hong adalah naga emas bercakar lima. Tubuhnya seperti punggung gunung, dan matanya seperti bintang. Aura naga yang kuat menutupi langit dan bumi. Penjara Kaisar Ilahi Mengikuti dengan cermat. Kaisar Hong membuka mulutnya dan berteriak. Kata-katanya adalah hukum. Sebuah domain besar langsung muncul. Wu Jiao segera dipenjara di domain tersebut, tidak bisa bergerak sama sekali. Yu Huang berkata dengan heran, kemampuan bawaannya, mengapa juga disebut penjara Kaisar Ilahi? Bukan hanya kami, bahkan kemampuan bawaan ayahku juga merupakan penjara Kaisar Ilahi. Ini mungkin ada hubungannya dengan garis keturunan kita. Kata Qin Fei Yang. Itu pasti ada hubungannya dengan garis keturunanmu. Kalau tidak, bagaimana kalian semua bisa mengaktifkan kemampuan bawaan seperti itu? Yu Huang berkata dengan pasti. Kaisar Hong maju selangkah, berdiri di atas kepala naga emas bercakar lima melawan angin. Seperti seorang Kaisar yang turun ke dunia, dia memandang Wu Jiao dengan merendahkan dan berkata, serahkan pada orang tua ini, dan aku akan mengampuni hidupmu. Dalam mimpimu, Wu Jiao meraung, kekuatan Ilahi mengalir, membombardir penjara Kaisar Ilahi dengan gila-gilaan. Namun, penjara Kaisar Ilahi tidak bisa dihancurkan. Tidak peduli metode apa yang digunakan Wu Jiao, dia tidak dapat mematahkan belenggu penjara Ilahi. Bagaimana bisa begitu kuat? Mata Wu Jiao dipenuhi rasa tidak percaya. Cepat kirimkan. Kaisar Hong berteriak. Aura Kaisar yang menakjubkan mengalir menuju Wu Jiao. Pada saat ini, Kaisar Hong sepertinya telah kembali ke masa lalu, memandang rendah rakyat jelata dan mengendalikan segala sesuatu di dunia. Mendominasi, Agung. Di bawah tekanan aura Kaisar, Wu Jiao tidak bisa mengendalikan tubuhnya dan perlahan berbaring di kehampaan. Bahkan Wu Jiao tidak bisa menolak sama sekali. Kakek buyutmu ini juga orang yang cukup menakutkan. Yu Huang berkata dengan kaget. Bukankah itu tidak masuk akal? Apakah kamu tahu identitasnya yang lain? Putra leluhur. Kata Qin Fei Yang. Apa? Yu Huang terkejut, dan berkata dengan heran, dia berkata, dia adalah putra Qin Batian. Qin Fei Yang mengangguk. Tidak heran. Dikatakan bahwa ayah harimau tidak akan melahirkan anak anjing. Sebagai putra Kaisar Qin, bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Yu Huang menghela nafas. Tiba-tiba, matanya bersinar, dan dia berkata sambil tersenyum, karena kalian tidak akur, maka sekarang, kita tidak bisa melihatnya menaklukkan Wu Jiao. Kekuatan Kaisar Hong sudah cukup menakutkan. Jika dia membiarkan dia menaklukkan Wu Jiao, bukankah itu seperti menambahkan saya pada harimau? Qin Fei Yang tertegun dan bertanya dengan curiga, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu tidak menanyakan hal yang sudah jelas? Kaisar ini tidak percaya bahwa dengan otakmu, kamu tidak dapat menebak apa yang sedang dipikirkan Kaisar ini saat ini. Yu Huang memutar matanya ke arah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, karena kamu bilang begitu. Kalau begitu ayo keluar dan bermain dengannya. Aku tahu kamu akan setuju. Yu Huang tertawa dan mengeluarkan kastil kuno itu. Ledakan. Kekuatan satu orang dan satu binatang segera bergegas menuju kastil kuno. Di luar, Wu Jiao terpaksa berbaring di kehampaan oleh Aura Kaisar Kaisar Hong. Ada sepuluh ribu kengganan di hatinya. Namun, tidak peduli apa yang dilakukannya, itu tidak bisa menghilangkan penindasan Aura Kaisar. 1719 Orang tua ini adalah putra Kaisar Qin. Bisa mengikuti orang tua ini adalah keberuntungan besarmu. Kaisar Hong tersenyum bangga dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Segera. Tanda berwarna darah muncul. Ini adalah teknik jiwa darah. Teknik jiwa darah bukanlah teknik rahasia yang langka. Sebagai mantan Kaisar Qin besar dan putra Kaisar Qin, tidak aneh baginya mengetahui metode budidaya teknik jiwa darah. Putra Kaisar Qin. Pada saat yang sama, mendengar kata-kata Kaisar Hong, mata Wu Jiao berkilat curiga. Mengapa nama ini terdengar begitu familiar? Tiba-tiba, matanya bergetar, dan ia berkata dengan heran, Kaisar Qin yang kamu bicarakan, apakah itu Qin Batian? Kaisar Hong terkejut sesaat dan berkata dengan heran, aku tidak menyangka bahwa binatang sepertimu benar-benar mengetahui nama mendiang ayahku. Wu Jiao berkata, kamu adalah putra Kaisar Qin, lalu siapakah Qin Fei yang bagimu? N. Bagaimana kamu tahu Qin Fei Yang? Mungkinkah dia sudah memasuki level kedua? Kaisar Hong mengerutkan kening. Itu benar. Pada saat ini, suara dingin terdengar. Tidak jauh dari kehampaan, Qin Fei Yang dan Yu Huang muncul begitu saja bersama kastil. Kaisar Hong segera mengangkat alisnya. Yu Huang, hancurkan penjara Kaisar Ilahi untukku. Qin Fei Yang berteriak, wajahnya sangat dingin. Ia. Bei Ming Yu Huang tertawa. Dia segera membawa kastil kuno dan memasuki penjara Ilahi. Dengan suara keras, penjara Kaisar Ilahi hancur di tempat. Setelah melarikan diri, Wu Jiao dengan cepat mundur ke sisi Qin Fei Yang. Kaisar Hong sangat marah sehingga dia melotot dan berteriak, kamu makhluk jahat, di depan orang tua ini, kamu berani bersikap sombong. Makhluk jahat. Qin Fei Yang bergumam. Di matanya, ada cahaya yang sangat terang. Kamu benar-benar berani memarahi bos Qin, bajingan tua, apakah kamu mencari kematian? Bei Ming Yu Huang sangat marah. Dia membawa kastil kuno dan bergegas menuju Clear Emperor. Bahkan tuanmu tidak berani melakukan apapun pada lelaki tua ini, kamu pikir kamu ini siapa? Kaisar Hong mendengus dingin, naga emas bercakar lima di bawah kakinya membuka mulutnya yang lebar dan bergegas menuju Yu Huang. Siapa aku? Kamu akan segera tahu. Yu Huang terkeke, dan kastil kuno itu terbang menuju naga emas lima cakar. Dengan ratapan nyaring, naga emas lima cakar menghilang. Segera setelah. Kastil kuno itu melesat melintasi langit, menghantam dada Kaisar Hong. Engah. Kaisar Hong segera memuntahkan setegup darah lama. Seperti meteor, dia terbang secara horizontal, wajah lamanya pucat. Dadanya amruk dan dimutilasi dengan parah. Ini dengan syarat Yu Huang menunjukkan belas kasihan. Jika ia tidak menahan diri dan menghidupkan kembali kastil, momen ini sudah cukup untuk menghancurkan tulang Kaisar Hong. Apakah kamu masih berani memarahi bos Qin? Yu Huang mengingat kastil kuno itu, menatap Kaisar Hong dengan dingin, dan berkata. Wajah Kaisar Hong menjadi gelap. Setelah menstabilkan tubuhnya, dia mengabaikan Yu Huang dan menatap langsung ke arah Qin Feiyang. Dia dengan marah menegur, memaafkan bawahanmu sendiri untuk menyerang kakek buyutmu. Apakah kamu tidak takut dihukum oleh surga? Apa? Orang ini adalah kakek buyut Qin Feiyang. Wu Jiao tercengang. Kakek yang hebat. Parit surgawi. Qin Feiyang bergumam pada dirinya sendiri dan mencibir, sejujurnya, aku tidak pernah mengagumi seseorang sebanyak aku mengagumimu. Jika itu aku, aku tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu, tetapi kamu bisa mengatakannya tanpa basa-basi. Aku ingin bertanya padamu, di mana wajahmu? Sepuluh jari Kaisar Hong mengepal rat. Juga, Yu Huang bukan bawahanku, dan aku bukan tuannya. Kita adalah saudara, teman. Meskipun kamu adalah saudaraku, aku tidak akan membiarkanmu mempermalukannya. Qin Feiyang berkata lagi, He he. Memanggil saudara binatang buas ganas, namun tidak mengakui kakek buyutnya sendiri. Rumor yang beredar di dunia ini memang benar adanya. Kamu adalah binatang yang tidak benar, tidak setia, dan tidak benar. Kaisar Hong mencibir lagi dan lagi. Saya tidak benar. Saya tidak setia dan tidak benar. Qin Feiyang mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Dia tidak menertawakan Kaisar Hong. Dia menertawakan dirinya sendiri. Setelah membayar begitu banyak, apa yang dia dapatkan sebagai balasannya adalah tidak benar, tidak setia, dan tidak berbakti. Ledakan. Tiba-tiba. Kekuatan ilahi yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Dewasemu. Murid Kaisar Hong menyusut. Itu benar. Kalian semua ingin aku mati, tapi bukan saja aku tidak mati, tapi aku juga menerobos ke alam dewasemu. Jadi, surga itu indah. Meski membuatku rugi banyak, itu juga membuatku mendapat banyak untung. Adapun kamu. Serahkan pohon keberuntungan segera dan pergi dari hadapanku. Teriakin Feiyang. Anda. Kaisar Hong memelototinya. Mata Kin Feiyang menjadi dingin, dan dia berkata-kata demi kata, saya tidak ingin mengatakannya untuk kedua kalinya. Jika kamu menginginkan pohon keberuntungan, datang dan dapatkan sendiri. Orang tua ini ingin melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kaisar Hong tidak berkompromis sama sekali. Mau mu. Kin Feiyang melayang ke udara. Ketika dia bersinggungan dengan Beiming Yu Huang, dia meraih kastil kuno dan bergegas menuju Kaisar yang jelas. Kamu pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau setelah menerobos ke alam dewasemu. Biarku beritahu, jangan terlalu naif. Kaisar Hong berteriak dengan marah, auranya melonjak saat dia membanting telapak tangannya ke udara. Ledakan. Gelombang kekuatan suci muncul, berubah menjadi gelombang besar, membawa niat membunuh yang mengejutkan, dan bergegas menuju Kin Feiyang. Kau lah yang naif. Membunuhmu semudah membalikkan tanganku. Baru saja, jika bukan karena wajahku, Yu Huang pasti sudah mengakhiri hidup lamamu. Mata Kin Feiyang sangat dingin, dan tiga jenis kekuatan dewa palsu dicurahkan dan dituangkan ke dalam kastil. Dentang. Kekuatan suci kastil kuno meletus seperti gunung berapi. Dia tidak mundur sama sekali dan langsung menghadapinya secara langsung. Kastil kuno menyerang. Ledakan. Kekuatan suci Kaisar Hong langsung hancur. Namun, dampak tabrakan antara kastil kuno dan kekuatan suci juga membuat tubuhnya bergetar hebat, dan darah naga ungu emas muncrat dengan liar. Tetapi, dia tidak mundur selangkah pun. Membuka karakter jalan, dia muncul di belakang Kaisar Hong dalam sekejap, memegang kastil kuno, dan menghancurkannya ke arah kepala Kaisar Hong. Apa? Sangat cepat. Kaisar Hong terkejut, dan tanpa ragu-ragu, dia mengendalikan pedang pertempuran dan menebas ke arah kastil kuno. Melihat ini, mata Kinfei yang penuh dengan ejekan. Membuka armornya, dia meraih pedang pertempuran. Dentang. Armor dan pedang perang saling bergesekan, menciptakan percikan api yang menyilaukan. Bahkan Kinfei yang dapat dengan jelas merasakan bahwa baju besi di telapak tangannya telah dipotong oleh pedang pertempuran. Ini berarti itu. Level pedang pertarungannya memang lebih tinggi dari armornya. Terima kasih atas hadiahmu, aku akan menerimanya. Kinfei yang tersenyum dingin dan langsung memasukkan pedang perang ke dalam kastil. Berengsek. Begitu pedang pertempuran memasuki kastil, Kaisar Hong kehilangan kontak dengan pedang pertempuran. Ini membuatnya kaget sekaligus marah. Pada saat yang sama, Kinfei yang keluar dari karakter Walt lagi dan muncul di depan Kaisar Hong. Mengangkat tangannya, dia menamparkan wajah Kaisar Hong dengan keras. Jejak telapak tangan berwarna merah darah tiba-tiba muncul. Jejak darah dewa mengalir dari sudut mulut Kaisar Hong. Dia menyentuh wajahnya yang merah dan bengkak, menatap Kinfei yang dengan tidak percaya, dan berkata, kamu benar-benar berani menamparkan orang tua ini. Kinfei yang mundur beberapa langkah, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tamparan ini untuk leluhurku. Memiliki putra sepertimu, bagi leluhurku, adalah hal yang sangat menyedihkan. Diam. Dasar binatang tercelah, nama mendiang ayahku adalah penghinaan yang terucap dari mulutmu. Kaisar Hong meraung. Terserah katamu, aku terlalu malas untuk mengganggumu. Tidak. Tepatnya, aku tidak suka repot dengan orang sepertimu. Serahkan pohon keberuntungan segera, dan aku akan mengampuni nyawamu. Kata Kinfei yang. Jika kamu memiliki kemampuan, bunuh aku. Mari kita lihat bagaimana dunia akan mengutukmu. Kaisar Hong berteriak. Apakah menurutmu aku peduli dengan ini? Apa menurutmu aku tidak berani mengambil tindakan melawanmu? Kinfei yang sangat marah hingga dia tertawa, mengeluarkan pedang ilahi Phoenix, dan menebasnya seperti kilat. Kaisar Hong tidak menyangka Kinfei yang benar-benar berani mengambil tindakan. Dalam kepanikan, dia buru-buru menghindar ke samping. Yang paling. Dengan satu tebasan, darah terciprat ke langit. Sebuah lengan dipotong. Kinfei yang mencibir dan berkata, apakah kamu tidak takut mati? Untuk apa kamu bersembunyi? Wajah Kaisar Hong muram. Dia mengeluarkan pohon keberuntungan dan melemparkannya ke Kinfei yang, sambil berkata, suatu hari, kamu akan dihukum oleh surga. Tunggu saja. Aku akan menunggu. Kinfei yang berkata dengan acuh tak acuh. Kaisar Hong menatap Kinfei yang dengan pandangan muram, lalu berbalik dan pergi dengan sedih. Yu Huang dan Wu Jiao bergegas ke sisi Kinfei yang, melihat punggung Kaisar Hong, dan kemudian melihat ke arah Kinfei yang. Apa hubungan kedua orang ini? Mengapa begitu sulit untuk dipahami? Sesaat kemudian, Kinfei yang menghela nafas panjang, mengalihkan pandangannya, menoleh untuk menatap Wu Jiao dengan curiga, dan berkata, bagaimana kamu mengenalku? Wu Jiao buru-buru berkata, itulah yang dikatakan Lord Guardian. Saudara Huo. Kinfei yang terkejut. Dia sebenarnya bersaudara dengan Lord Guardian. Hati Wu Jiao bergetar, dan ekspresinya menjadi lebih hormat saat dia berkata, beberapa waktu yang lalu, Lord Guardian secara pribadi mengeluarkan perintah. Kaisar binatang di lantai dua, tidak peduli siapa yang melihatmu, tidak diperbolehkan mempersulit kamu atau menyakitimu. Jadi begitu. Kinfei yang menyadari dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, bukankah aku bisa mengamuk di lantai dua sekarang? Wu Jiao tertegun, dan berkata sambil tersenyum masam, meskipun kata-kata ini terdengar tidak nyaman, itu juga benar. Piton api ini sangat baik padamu. Dengan pesanan ini, akan lebih mudah bagi kami untuk melakukan hal-hal di lantai dua di masa depan. Yu Huang berpikir dalam hati. Ya. Dulu, saya masih khawatir jika mengetahui ayahnya ada hubungannya dengan saya, dia akan mendapat masalah dengan saya. Tapi sekarang, dia sudah menjadi penjaga, dan metodenya bisa dikatakan menantang surga. Namun, bukan saja hal itu tidak menyulitkanku, bahkan membantuku dalam segala hal. Dari titik ini, ini menunjukkan bahwa kalian para binatang buas memang lebih mudah bergaul dibandingkan beberapa manusia. Qin Fei yang menghela nafas. Wu Jiao sedikit terkejut, dan berkata kepada Yu Huang melalui transmisi suara, apakah Qin Fei yang tidak bersenang-senang di dunia manusia? Apakah kamu tidak menanyakan hal yang sudah jelas? Lihatlah bagaimana kakek buyutnya memperlakukannya, apalagi manusia lain. Yu Huang berpikir dalam hati. Mengapa demikian? Meskipun aku baru saja bertemu dengannya dan tidak tahu apa-apa tentang dia, bisa memanggil saudara Lord Guardian sudah cukup untuk menunjukkan bahwa karakternya jelas tidak menjadi masalah. Wu Jiao bingung. Aku juga tidak yakin. Yu Huang berpikir dalam hati. Wu Jiao merenung sejenak, dan tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu. Melihat Yu Huang dan Qin Fei yang, dia bertanya, pergerakan di sana barusan, apakah itu disebabkan oleh kalian berdua? Ini. Qin Fei yang dan Yu Huang tampak sangat malu. Ini benar-benar kalian berdua. Wu Jiao menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, jika kamu menginginkan pohon penciptaan, katakan saja. Demi Tuhan penjaga, aku akan memberikannya kepadamu. Mengapa kamu harus membuat begitu banyak trik? Bukankah-bukankah itu membosankan? Qin Fei yang dan Yu Huang tersenyum pahit. Sungguh membosankan. Tapi tidak ada jalan lain. Karena sebelumnya, mereka tidak mengetahui bahwa ular piton api telah memberitahu kaisar binatang di lantai dua sebelumnya. 1720 Yu Huang melirik Wu Jiao, lalu menatap Qin Fei yang dan berkata, karena kaisar Jiao berkata demikian, haruskah kita menerimanya? Sulit untuk menolak kebaikan seperti itu. Tentu saja. Qin Fei yang terkekeh. Kamu benar-benar tidak sopan. Saat melihat Qin Fei yang dan Yu Huang menyanyikan lagu yang sama, ekspresi jijik muncul di mata Wu Jiao. Qin Fei yang terkekeh dan mengirimkan pohon penciptaan ke kastil Ling Yun Fei. Kemudian, dia melihat ke arah Wu Jiao dan bertanya, apakah kamu pernah melihat manusia lain dalam dua tahun terakhir? Manusia lain. Wu Jiao merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Selain kamu dan kakek buyutmu, aku belum pernah bertemu orang lain. Kakek yang hebat. Qin Fei yang bergumam. Wu Jiao bertanya dengan curiga, Saudara Qin, bagaimana situasi antara kamu dan kakek buyutmu? Qin Fei yang tetap diam. Bos Qin, saya akan mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya saya katakan. Meskipun Anda tampaknya membenci kakek buyut Anda di permukaan, Anda masih merindukannya di dalam hati Anda. Kata Yu Huang. Bagaimana bisa? Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Jangan menyangkalnya. Jika kamu memang tidak merindukannya, mengapa kamu membiarkannya pergi lebih awal? Kamu harusnya tahu bahwa kamu baru saja memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Kata Yu Huang. Wu Jiao mengangkat alisnya dan berkata secara telepati, bagus jika kamu mengetahuinya. Mengapa kamu harus mengungkapkannya? Eh. Yu Huang tercengang. Dia segera menatap Qin Fei yang dan berkata, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, saya akui bahwa saya sebenarnya masih memiliki sedikit harapan. Yu Huang dan Wu Jiao saling memandang, lalu memandang Qin Fei yang dan menunggu dia melanjutkan. Kamu tidak tahu apa yang telah aku alami. Kamu tidak tahu betapa aku ingin memiliki keluarga yang utuh. Namun, hal-hal ini sangat umum di mata orang biasa, tetapi bagi saya, itu adalah semacam harapan yang berlebihan. Oleh karena itu, meskipun Kaisar Hong tidak berperasaan kepadaku, aku tetap menghormatinya dari lubuk hatiku yang paling dalam. Saya harap dia bisa melihat niat saya. Saya tidak berharap dia memperlakukan saya seperti keluarga, tapi setidaknya dia tidak memperlakukan saya seperti musuh. Qin Fei yang menghela nafas. Setelah mendengar ini, Yu Huang dan Wu Jiao tidak bisa menahan nafas panjang di dalam hati mereka. Mari kita tidak membicarakan hal-hal ini. Qin Fei yang melambaikan tangannya. Dia memandang Wu Jiao dan bertanya, saya mendengar Anda menyebut nama leluhur saya. Apakah Anda mengenalnya? Wu Jiao berkata dengan emosional, siapa di lantai dua yang tidak tahu nama Qin Batian? Tunggu. Saya ingat saudara Huo mengatakan bahwa saat itu, naga api bergabung dengan binatang buas di tingkat kedua untuk menghadapi leluhur saya. Mungkinkah kamu juga terlibat? Qin Fei yang mengerutkan kening. Wu Jiao terdiam beberapa saat, lalu berkata, sejujurnya, kaisar ini memang terlibat. Qin Fei yang mengepalkan tangannya, kilatan dingin di matanya. Bos Qin, jangan gegabuh. Wu Jiao hanya mengikuti perintah. Naga api adalah pelaku sebenarnya. Yu Huang melihat situasinya buruk dan buru-buru mengirimkan suaranya untuk menenangkannya. Saudara Qin, aku tahu kamu ingin membunuhku sekarang. Tetapi kamu harus mengerti bahwa aku mempunyai kesulitanku sendiri. Binatang buas sepertiku tidak ada artinya dalam keajaiban ini. Tapi sekali lagi, nenek moyangmu benar-benar orang yang luar biasa. Saat itu, semua bis emperor di lantai dua dimobilisasi, tapi mereka tetap tidak bisa membunuhnya. Jika dia tidak menggunakan taumaturginya untuk menyelamatkan bawahannya dan kehilangan budidayanya, saya khawatir kita akan dibunuh olehnya. Wu Jiao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Memikirkan pertarungan saat itu, dia tidak bisa menahan keringat dingin. Itu sungguh mendebarkan. Setelah hidup bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia melihat manusia yang begitu menakutkan. Hah! Qin Fei yang menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk, saya dapat memahami situasi Anda dan situasi kaisar binatang lainnya saat itu. Setiap ketidakadilan memiliki pelakunya dan setiap hutang memiliki debiturnya. Jangan khawatir, saya tidak akan menimbulkan masalah bagi Anda. Terima kasih atas pengertianmu, Saudara Qin. Wu Jiao berkata dengan penuh terima kasih. Qin Fei yang berkata, ceritakan padaku tentang apa yang terjadi pada leluhurku saat itu. Wu Jiao secara pribadi pernah mengalami pertempuran itu saat itu, jadi dia pasti tahu lebih banyak daripada ular piton api. Oke. Wu Jiao menganggup dan menceritakan kejadian tahun itu secara mendetail. Waktu berlalu. Siang itu. Qin Fei yang mengucapkan selamat tinggal pada Wu Jiao dan kembali bersama Yu Huang. Bos Qin, saya tidak menyangka nenek moyang Anda menjadi orang seperti itu. Dia sangat hebat dan mengagumkan. Yu Huang berkata dengan kagum. Iya. Sebagai keturunannya, saya merasa terhormat. Qin Fei yang menganggup. Faktanya, apa yang dikatakan Wu Jiao kira-kira sama dengan apa yang dikatakan ular piton api, tetapi lebih detail dan spesifik. Pendeknya. Pelakunya adalah naga api. Yu Huang bertanya, Kalau begitu, haruskah kita bersiap untuk memasuki level ketiga? Masuk ke level ketiga. Qin Fei yang tercengang. Saat itu, leluhurmu memimpin bawahannya ke tingkat ketiga, jadi menurutku dia pasti meninggalkan beberapa petunjuk di sana. Jika kamu ingin menemukannya, kamu harus mengikuti petunjuk ini dan terus mencari. Kata Yu Huang. Qin Fei yang berkata, Tapi bukankah dia muncul di dunia kuno lagi? Inilah yang kami cari. Bagaimana dia memasuki dunia kuno? Kenapa dia memasuki dunia kuno? Kata Yu Huang. Qin Fei yang merenung. Setelah beberapa saat, Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak perlu terburu-buru mencari leluhurku untuk saat ini. Hal pertama yang harus kita hadapi adalah ancaman dari Qin besar. Mu Tianyang. Yu Huang bertanya. Tidak hanya Mu Tianyang, tapi juga Su Ge Mingyang. Dan bahkan yang disebut leluhur iblis di belakang Su Ge Mingyang. Hanya dengan berurusan dengan orang-orang ini saya dapat dengan mudah menemukan leluhur saya. Kata Qin Fei yang. Yu Huang mengangguk. Tiba-tiba, matanya berbalik dan berhenti di kehampaan, menatap Qin Fei yang dan berkata, Aku tiba-tiba teringat sesuatu, kamu pergi dan temui Zao Tua dan yang lainnya dulu. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu jawaban Qin Fei yang, ia berbalik dan terbang. Qin Fei yang tertegun, menoleh ke Yu Huang, dan bertanya, Ada apa? Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Yu Huang bahkan tidak menoleh saat dia berbicara. Qin Fei yang berkata dengan marah, Kalau begitu kamu harus memberitahuku, kapan kamu akan kembali? Aku akan kembali setelah selesai. Tidak akan lama. Setelah Yu Huang selesai berbicara, dia menghilang dari pandangan Qin Fei yang. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei yang menggaruk kepalanya, tampak bingung. Dalam sekejap mata, tiga hari berlalu, Qin Fei yang akhirnya kembali ke alun-alun, mendarat di depan gerbang batu, dan melihat sekeliling, dengan sedikit kecurigaan di matanya. Zao Tai Lai, Tang Hai, di mana mayat hidup? Bukankah mereka bilang akan bertemu di sini? Mengapa tidak ada seorang pun di sini sekarang? Dalam hatinya, dia tidak bisa tidak khawatir. Meskipun Zhao Tai Lai dan Tang Hai sama-sama telah melangkah ke alam dewa perang, namun di keajaiban lantai dua, kedua dewa perang tahap awal ini bukanlah apa-apa. Sedangkan untuk undet, dia tidak terlalu khawatir. Bukan karena dia tidak memiliki perasaan terhadap undet dan tidak peduli dengan hidup atau matinya. Itu karena kekuatan undet pada awalnya sangat kuat, ditambah dengan tubuh undetnya, aku khawatir bahkan dewa perang tingkat rendah pun mungkin tidak dapat melukainya. Tunggu. Apakah tidak ada segel perbudakan? Kinfei yang tiba-tiba menepuk kepalanya, menutup matanya, dan dengan cepat merasakan posisi Tang Hai melalui segel perbudakan. Segera. Dia merasakan posisi Tang Hai. Barat. Mampu merasakan posisinya membuktikan bahwa dia baik-baik saja. Dan Tang Hai masih bergegas ke sini saat ini. Karena Tang Hai baik-baik saja, maka Zhao Tai Lai juga akan baik-baik saja. Bagaimanapun, Zhao Tai Lai juga orang yang sangat berhati-hati. Tenang. Dia mengeluarkan pedang perang itu. Pedang pertempuran yang panjangnya tiga kaki dan lebar tiga jari, seperti batu diok, memancarkan ujung yang mengancam. Kontrak darah pedang pertempuran ini masih ada. Dengan basis budidayanya, dia pasti tidak bisa menghapusnya. Bagaimanapun juga, Kaisar Hong telah melangkah ke alam dewa perang. Jadi dia hanya bisa menunggu Zhao Tai Lai dan Tang Hai kembali. Namun harus ia akui, keberuntungannya kali ini sungguh bagus. Dia tidak hanya mendapatkan pohon keberuntungan, tetapi dia juga mendapatkan senjata ilahi yang sebanding dengan pedang Phoenix ilahi. Di sisi lain, kakek buyutnya, kali ini bisa dikatakan mengalami kerugian ganda. Dia tidak hanya tidak mendapatkan pohon keberuntungan, tetapi dia juga kehilangan senjata dewa yang kuat. Dan dia mendapatkannya. Mungkin sekarang, di suatu tempat, dia muntah darah karena marah. Berdengung. Tapi tiba-tiba, pedang pertempuran di tangannya berdengung dan bergetar, mencoba melepaskan diri dan terbang menjauh. Pada saat yang sama, untayan pedang ki yang menakjubkan ditembakan. N. Qin Fei yang terkejut. Dia buru-buru membuka armornya dan memegang pedang pertempuran itu erat-erat. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke arah pedang pertempuran, matanya penuh dengan keterkejutan. Bagaimana pedang pertempuran ini bisa dihidupkan kembali? Tidak. Dia gemetar dan buru-buru mengirim pedang perang ke kastil. Mengikuti dengan cermat. Perasaan ilahi menyebar, menerkam ke segala arah. Langsung. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke hutan di depannya di sebelah kanan. Di sana. Dia menangkap benda dewa spasial. Qin Fei yang berkata dengan suara yang dalam, keluar. Desir. Tidak lama kemudian suaranya turun. Sesosok tua muncul dari udara. Siapa lagi selain Kaisar Hong? Qin Fei yang mencibir, Kaisar Hong yang bermartabat. Sebenarnya menyelinap di belakang seorang junior, bukankah menurut Ngu itu memalukan? Kaisar Hong berkata, kembalikan padaku pedang agung surgawi. Jadi itu disebut pedang agung surgawi. Qin Fei yang bergumam dan mencibir, apakah menurutmu itu mungkin? Kaisar Hong berkata dengan dingin, kamu tidak punya pilihan. Tidak ada pilihan. Qin Fei yang tercengang. Kaisar Hong berteriak, saya kakek buyutmu, ini perintah. Ketika Qin Fei yang mendengar ini, dia langsung terbakar amarah dan meraung, jangan sebutkan apapun tentang kakek buyut kepadaku, tanyakan pada dirimu dengan jujur, pernahkah kamu memperlakukanku sebagai cicitmu? Kaisar Hong berkata tanpa ekspresi, ini salahmu sendiri, kamu tidak bisa menyalahkan orang tua ini. Aku hanya menyalahkan diriku sendiri. Kalau begitu aku ingin bertanya, sebenarnya kesalahan apa yang aku lakukan? Qin Fei yang sangat marah sehingga dia malah tertawa dan berkata, kamu telah melakukan begitu banyak hal yang tidak berperasaan di ibu kota kekaisaran, dan bahkan membunuh saudaramu sendiri. Bukankah ini salahmu sendiri? Jika kamu tidak melakukan ini, apakah lelaki tua ini tidak akan mengenalimu sebagai cicitku? Kata Kaisar Hong. He he. Haha. Qin Fei yang tertawa terbahak-bahak, terlihat sedikit gila. Apa yang salah? Tidak ada yang ingin ku katakan. Kaisar Hong mencibir. Karena kamu sudah banyak bicara, apalagi yang bisa aku katakan. Sebaiknya aku memberitahumu secara langsung, Pedang Agung Surgawi, jangan pernah memikirkannya. Jika kamu memiliki kemampuan, datang dan ambil sendiri. Sudut mulut Qin Fei yang terangkat, matanya penuh penghinaan. Baiklah. Jangan menyesalinya. Cahaya dingin melintas di mata Kaisar Hong, dan kekuatan ilahinya meletus. Jangan menyesalinya. 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 Terima kasih.